Tatapan Zua Wen menjadi dingin, dia tidak menyangka Chang Feng akan ikut campur. Tuan Chang Feng seharusnya tahu tentang pertaruhan kita, kan? Aku hanya ingin satu lengan King Chang, kalau tidak aku tidak akan melepaskannya, kata Zua Wen dingin. Kilatan dingin melintas di mata Chang Feng saat dia menjawab, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu benar-benar berani membalas di depanku. Sebelumnya, aku sudah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja karena pertimbangan kepala istana. Tapi sekarang, kamu berniat untuk membunuhku. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak ada? Ekspresi Zua Wen berubah jelek, dia tahu bahwa Chang Feng sengaja mempersulitnya, dan menyerang King Chang hanyalah sebuah alasan. Tuan Chang Feng, kamu memaksaku melakukan ini. Tatapan Zua Wen dingin, dia maju selangkah, dan teknik gerak kaki peledak melonjak di bawah kakinya. Dengan gemuruh, Zua Wen muncul di atas kepala Chang Feng dalam sekejap. Dia menunjuk satu jari, dan lima puluh tetes mata air kuning terbang keluar dari tubuhnya, melingkari lengan kanannya dan menyatu ke dalam jari-jarinya. Anak baik, kamu benar-benar berani menyerangku. Menurutku kamu hanya mendekati kematian. Chang Feng mencibir, dia menarik tangan kanannya dari belakang punggungnya, dan segera menghunuskan tombak hitam raksasanya. Kemudian, dia memutar tangan kanannya, dan energi hitam muncul dari ujung tombak hitam raksasa, melesat ke arah Zua Wen seperti kilat. Dentang. Jari pembantaian mata air kuning bertabrakan dengan tombak hitam raksasa. Zua Wen merasakan kekuatan mengerikan menyebar dari jari-jarinya, dan kemudian, Zua Wen memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat Zua Wen mundur, Chang Feng ingin mengejarnya, tetapi dia melihat senyum mengejek di wajah Zua Wen. Segera, perasaan bahaya yang kuat muncul di benaknya. Gemuruh. Tiba-tiba, sambaran petir darah jatuh dari awan darah di langit. Sambaran petir darah ini langsung menuju ke Chang Feng. Sialan, anak ini berkomplot melawanku. Saat petir darah menyambar, Chang Feng segera mengerti apa yang terjadi. Tidak heran mu Zua menyerangnya seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Ternyata dia sedang mencoba menarik petir darah dari awan darah. Namun, tidak ada waktu bagi Chang Feng untuk terlalu memikirkannya. Blood Lightning sangat menakutkan, dan bahkan dia tidak berani meremehkannya. Potong besi. Sambil memegang tombak di tangan kanannya, Chang Feng menjepit jari pedang di tangan kirinya dan menggosokkannya ke permukaan tombak hitam raksasa itu. Seketika, cahaya hitam yang menyengat muncul dari tombak hitam raksasa itu. Cahaya hitam ini mirip dengan tornado hitam yang menutupi permukaan tombak. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, Chang Feng mengayunkan tangan kanannya, dan tombak hitam itu terlempar keluar. Seketika, badai hitam yang mengerikan membubung ke langit. Itu menyapu langit dan bumi, dan bertemu langsung dengan kilat darah. Blood Lightning masih setebal jari dan tampak tidak signifikan. Namun, setelah melihat pertarungan antara Stoney Break dan Blood Lightning, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan Blood Lightning kecil ini. Suara mendesing. Blood Lightning mendarat di badai hitam. Segera, sambaran petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh badai, memusnahkan badai hitam. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, Blood Lightning menyapu ke arah Chang Feng. Murid Chang Feng menyusut. Dia meraih kerah King Chang dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke tepi alun-alun. Membawa King Chang akan sangat mempengaruhi kekuatannya, jadi dia sibuk menangani Blood Lightning. Tentu saja, dia tidak akan membawa King Chang bersamanya. Namun, saat King Chang diusir, cahaya kuning melintas melewati tubuh Chang Feng dan dengan cepat menghilang di antara alis King Chang. Ah! Jeritan terdengar. Wajah King Chang berkerut, dan dia meraung ke langit seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit. Kemudian, tubuhnya mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, ia menjadi mayat kering dan jatuh ke reruntuhan alun-alun. Saat King Chang berubah menjadi mayat kering, tiga tetesan air mata air kuning terbang keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Zuawen. Anak ini pandai membuat rencana. Mata Komandan Pertama bersinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Namun, pujian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Komandan Pertama mengejutkan lima Komandan lainnya. Mereka tahu bahwa Komandan Pertama jarang mengambil inisiatif untuk memuji orang lain. Bahkan Jenderal Pertama Silai tidak pernah dipuji olehnya. Namun, ini adalah pertama kalinya Komandan Pertama mengambil inisiatif untuk memuji Muzuo, yang hanya berada di alam suci mendalam yang terfragmentasi. Tentu saja, rencana dan pandangan ke depan Muzuo memang akurat dan kejam. Bahkan kelima Komandan pun mengaguminya. Adapun kematian King Chang, ke-6 Komandan tidak mengambil hati. Mereka tahu apa yang benar dan salah. Terlebih lagi, memang benar King Chang telah memasang taruhan dan memecahkannya di depan semua orang. Terlebih lagi, dia tanpa malu-malu mencoba membunuh Muzuo. Ke-6 Komandan itu meremehkan tindakan tercelah seperti itu. Tentu saja, mereka tidak merasakan apapun tentang kematian King Chang. Alasan mengapa Chang Feng begitu tidak kenal ampun adalah karena keegoisannya sendiri. Sebelumnya, Zhuawan tidak menaati Chang Feng, dan Chang Feng adalah orang yang pendendam. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menghalangi Zhuawan. Bajingan kecil ini. Mata Chang Feng memerah. Namun, blut lightning sangat sulit untuk dihadapi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chang Feng akhirnya melompat keluar dari jangkauan blut cauldron. Petir darah itu sangat mengerikan. Bahkan si Lai pun tidak bisa menahannya, apalagi anak ini. Anak ini akan mati di bawah blut lightning atau meninggalkan blut cauldron ke tepi alun-alun. Begitu dia mundur ke tepi alun-alun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Chang Feng mendarat di tepi alun-alun dan menatap dingin sosok di bawah awan darah. Seharusnya ada 14 blut lightning, yang bertepatan dengan suara kuali ke-14. Namun, blut lightning ini benar-benar menakutkan. Jika aku ingin menolaknya, aku harus menggunakan sage bodiku. Kalau tidak, akan sulit untuk menolaknya. Melawan dengan kekuatanku sendiri. Zhuowen sedikit mengernyit saat dia menatap awan darah di langit. Setelah sambaran petir darah pertama dihadang oleh Chang Feng, dia tahu masih ada 13 lagi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Nak, kamu masih punya dua bambu guntur emas. Keluarkan, bambu guntur emas adalah musuh semua petir. Ia bisa menyerap segala jenis petir. Tiba-tiba, suara Xiao Hei terdengar di lautan kesadarannya. Mata Zhuowen berbinar. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan dua bambu guntur emas yang sudah redup. Bambu guntur emas di kedua bambu guntur emas ini telah diserap oleh Zhuowen. Itu sebabnya mereka terlihat sangat redup. Tentu saja, jika dia ingin memproduksi lebih banyak bambu guntur emas, mungkin akan memakan waktu 100 tahun. Apakah ini akan berhasil? Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan ketidakpastian. Ledakan. Sementara Zhuowen ragu-ragu, awan darah mengirimkan tiga petir darah lagi. Mereka langsung sampai di atas Zhuowen. Zhuowen mengertakan gigi dan mengangkat kedua bambu guntur emas untuk menemui mereka. Pada saat yang sama, lebih dari 50 tetesan air dunia bawah mengelilingi tubuhnya sebagai tindakan pencegahan. Suara mendesing. Saat petir darah mendarat di bambu guntur emas, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa ketiga petir darah diserap oleh bambu guntur emas dan menghilang di depannya. Adegan ini terlalu aneh. Semua orang di sekitar memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Murid Silai tanpa sadar menyusut. Perhatiannya dengan cepat tertuju pada dua bambu guntur emas di tangan Zhuowen. Dia berbisik, apa asal usul dua bambu guntur emas di tangan muzuo? Mereka bisa menyerap blut lightning. Tidak hanya Silai, tapi Sui Hentian dan enam komandan besar juga terkejut. Ledakan. Selanjutnya, lebih banyak blut lightning turun dari blut cloud. Namun, semuanya terserap oleh bambu guntur emas. Zhuowen juga berhasil melewati blut calamity cloud. Setelah menyerap 13 blut lightning, Zhuowen menemukan bahwa permukaan Golden Thunder bambus berwarna merah darah. Gelombang petir darah terus menyebar. Kelihatannya sangat aneh. Mungkin blut lightning memiliki beberapa manfaat untuk pengembangan tubuh ilahi yang sukses besar. Tentu saja, dengan kekuatan blut lightning, itu juga dapat digunakan sebagai serangan. Zhuowen menyingkirkan dua bambu guntur emas. Dia secara pribadi telah merasakan betapa mengerikannya kekuatan blut lightning. Satu blut lightning sudah cukup untuk membuat Chang Feng, ahli alam ilahi yang menentang surga, merasa malu. Jika 13 blut lightning berkumpul, Chang Feng tidak akan berani bertarung. Orang ini, pupil mata Chang Feng menyusut saat dia bergumam dengan penuh kebencian. Suemo menatap Zhuowen dengan tatapan rumit. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit kepahitan. Apakah orang ini akan menelpon yang kelima belas kalinya? Napas semua orang bertambah cepat saat mereka melihat langkah Zhuowen selanjutnya. Tepat ketika semua orang mengira Zhuowen akan menelpon yang kelima belas kalinya, Zhuowen perlahan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai pola di permukaan kuali darah. Matanya menjadi sangat fokus saat dia diam-diam menatap pola di permukaan kuali darah. Setelah beberapa lama, Zhuowen berbisik. Kamu sakit, jadi kamu melampiaskan ketidakpuasanmu. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu selama kamu mengizinkanku membunyikan bel sebanyak 20 kali dan membawaku ke kolam ilahi pemurnian darah. Suara Zhuowen sangat lembut sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya. Meskipun kuali darah di depannya adalah kuali biasa, Zhuowen tahu bahwa setelah pengorbanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kuali ini sudah memiliki semangat dan emosinya sendiri. Zhuowen sudah lama mengamati kuali ini. Dia menemukan bahwa kuali ini memiliki ventilasi. Setiap kali dilampiaskan, itu akan melampiaskan kebencian yang tak ada habisnya. Tidak diragukan lagi, masalah kuali ini adalah kebencian. Jari pembantaian Zhuowen di dunia bawah adalah musuh kebencian. Dia tahu betul bahwa jari pembantaian dunia bawah dapat sepenuhnya membubarkan kebencian yang terkumpul di kuali darah. Kuali darah terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, pola di permukaannya melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala. Aura menakutkan melonjak, menyebabkan Zhuowen tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun, aura ini datang dan pergi dengan cepat. Segera, itu menghilang tanpa jejak. Mata Zhuowen terfokus dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tahu bahwa Blood Cowderon telah setuju. Aura barusan adalah sebuah petunjuk. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghilangkan kebencianmu. Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk kuali untuk yang kelima belas kalinya. Tiba-tiba, suara kuali terdengar. Kemudian, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa kuali darah tidak lagi mengeluarkan tekanan dan kidarah. Sebaliknya, hal itu memuntahkan kebencian yang tak ada habisnya. Karena kamu setuju, ayo kita lakukan semuanya sekaligus. Zhuowen tertawa dan mengetuk kuali itu lagi. Dalam sekejap, dia mengetuk kuali itu lima kali berturut-turut. Bang! Lima suara kuali terdengar satu demi satu. Itu seperti lonceng yang besar, seperti gemadi lembah yang kosong, seperti halilintar. Itu tidak ada habisnya dan bergemuruh. Dalam sekejap, semua orang berdiri. Entah itu para tamu, para jenderal, enam komandan besar, atau tuan rumah suih hentian, tindakan mereka ternyata konsisten. Mereka semua berdiri satu demi satu. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka mendengarkan suara-suara menakutkan dan sosok ramping yang jubahnya berkibar di bawah suara tersebut. 1.632 Dia bahkan berhasil menelpon untuk ke-14 kalinya. Si Lai tidak bisa menerima kejadian seperti itu. Dengan kata lain, dia tidak dapat mempercayainya. Namun, meski dia tidak bisa mempercayainya, itu sudah terjadi di depan matanya. Menabrak! Saat Zuo Wen memukul kuali untuk ke-20 kalinya, semua kebencian di kuali darah tercurah. Kebencian dalam jumlah besar dimuntahkan seperti lautan, mengalir ke langit dan membentuk awan gelap tak berujung. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa ada banyak wajah ganas di awan gelap. Semuanya terbentuk oleh kebencian. Apa yang telah kau lakukan? Mansion Master Sui Hentian menyipitkan matanya dan melihat awan kebencian yang sangat besar di langit. Dia menatap Zuo Wen dan berteriak. Sui Hentian pernah memukul blood cauldron sebanyak 20 kali. Meskipun kebencian yang dihasilkan sangat mengerikan, namun tidak sepadat dan sebesar sekarang. Seolah-olah semua kebencian di dalam kuali darah telah dilepaskan hari ini. Selain itu, Sui Hentian dapat dengan jelas merasakan bahwa kuali darah hanya melepaskan kebencian. Tekanan yang lebih mengerikan dan ki darah belum dilepaskan. Apakah kuali darah membantumu Zuo? Pikiran aneh ini tiba-tiba muncul di benak Sui Hentian, tapi dia dengan cepat menolaknya. Meskipun kuali darah memiliki roh, Mu Zuo tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimana dia bisa membantu Mu Zuo? Namun, Sui Hentian tahu bahwa keadaan kuali darah yang tidak biasa ada hubungannya dengan Mu Zuo. Zuo Wen melirik Sui Hentian dan mengabaikannya. Dengan hentakan kaki kanannya, dia melompat ke dalam awan gelap kebencian yang menakutkan. Kemana kamu pergi? Sui Hentian menyipitkan matanya dan mendemus dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang emas terbang keluar. Di bawah pikirannya, ia mengejar Zuo Wen seperti pesawat ulang alik. Saat pedang itu menyala, cahaya kemasan meledak dan berubah menjadi terik matahari yang mengerikan yang perlahan-lahan muncul. Pedang Yang Dao pertama dari pedang Sembilan Yang Dao. Aku tidak mengira pemilik perumahan akan segera menggunakan pedang Sembilan Yang Dao. Apakah dia berencana membunuh Mu Zuo? Melihat terik matahari yang sangat besar, orang-orang di sekitarnya terkejut. Pedang Sembilan Yang Dao adalah senjata suci abadi duniawi. Bahkan pedang Yang Dao pertama sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri manapun di bawah alam suci yang menentang surga. Bahkan seniman bela diri Sein Realem yang menentang surga tidak akan berani melawan pedang Yang Dao pertama. Mu Zuo sudah dikutuk. Pemilik perkebunan akan membunuhnya. Manager Chang Feng menyeringai seolah dia telah melampiaskan amarahnya. Di udara, Zuo Wen bisa merasakan pedang Yang Dao pertama terbang ke arahnya. Rasa dingin di matanya semakin meningkat. Pedang Sui Hentian sangat rumit. Itu ditujukan pada anggota tubuhnya. Jelas sekali, dia ingin menghancurkannya. Zuo Wen tahu bahwa dia tidak memprovokasi Sui Hentian. Namun, Sui Hentian begitu kejam sehingga Zuo Wen merasa kedinginan. Xiao Yu, bantu aku mengendalikan pedang Yang Dao pertama. Zuo Wen tiba-tiba berkata pada Xiao Yu, yang berada di Aula Azur Dragon. Pada saat ini, Xiao Yu, yang berdiri di alun-alun Aula Azur Dragon, sangat bersemangat. Dia mengepalkan tangannya dan mengangguk. Kakakmu, jangan khawatir. Xiao Yu tidak akan mengecewakanmu. Saat dia berbicara, tanda sembilan yang ditulang selangkah Xiao Yu tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Kekuatan khusus menyebar dari tubuh Xiao Yu seperti tentakel yang tak terlihat. Kekuatan khusus ini melonjak keluar dari Azur Dragon Hall dan mendarat di telapak tangan kanan Zuo Wen. Saudaramu, ini adalah kekuatan kendali dari fisik sembilan yang saya. Dengan kekuatan kendali, Anda dapat secara paksa mengendalikan pedang sembilan Yang Dao. Untungnya, sui hentian hanya melepaskan pedang Yang Dao pertama. Pedang Yang Dao pertama adalah yang paling lemah dan paling mudah dikendalikan. Dengan kekuatan kendali saya, Anda dapat secara paksa mengambil pedang Yang Dao pertama. Setelah menggunakan kekuatan khusus, wajah Xiao Yu menjadi pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dan tubuhnya basah oleh keringat. N, terima kasih atas kerja kerasmu. Zuo Wen mengangguk. Dia memegang kekuatan khusus di tangan kanannya. Zuo Wen juga diam-diam memutar tetesan air dunia bawah ke sekeliling tubuhnya sebagai tindakan pencegahan. Suara mendesing. Pedang Yang Dao pertama sangat cepat. Itu langsung tiba di depan Zuo Wen. Zuo Wen bahkan bisa dengan jelas merasakan panas trik dari pedang Yang Dao pertama. Panasnya bahkan lebih mengerikan daripada magma di inti bumi. Begitu pedang itu tiba, pedang itu menebas anggota tubuh Zuo Wen. Ia ingin memotong anggota tubuhnya. Mata Zuo Wen dingin. Tangan kanannya membentuk cakar. Kekuatan khusus di telapak tangannya meledak dan meraih pedang Yang Dao pertama. Apakah Mu Zuo ini sedang mencari kematian? Dia sebenarnya ingin menangkap pedang sembilan Yang Dao dengan tangan kosong. Haha, orang bodoh benar-benar tidak takut. Tindakan Zuo Wen langsung menimbulkan gelak tawa. Banyak pejuang yang memasang tatapan mengejek dan mengejek di mata mereka. Mereka merasa bahwa Zuo Wen hanya mencari kematian. Namun, kenyataan memberikan tamparan keras bagi mereka yang mengejek Mu Zuo. Saat tangan kanan Zuo Wen menyentuh pedang Yang Dao pertama, pedang Yang Dao pertama bersenandung. Senandung pedang dipenuhi rasa takut dan ketundukan. Di bawah pengawasan semua orang, Zuo Wen meraih pedang Yang Dao pertama di tangannya seolah-olah dia sedang meraih pedang biasa. Tindakannya bersih dan efisien. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Sue hentian berdiri terpaku di tanah seolah-olah dia ketakutan. Setelah meraih pedang Yang Dao pertama, Zuo Wen tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju dan menghilang ke dalam awan gelap menakutkan yang terbentuk oleh kebencian seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Saat Zuo Wen memasuki awan kebencian, dia segera mendengar ratapan hantu dan lolongan serigala yang tak ada habisnya. Kebencian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti kucing yang melihat ikan, bergegas menuju Zuo Wen dengan panik. Namun, Zuo Wen hanya tersenyum dingin. Lebih dari 50 tetesan air mata air kuning mengelilinginya seperti serigala lapar. Semua kebencian yang mengalir ke arahnya disempurnakan oleh tetesan air mata air kuning. Setelah beberapa saat, ruang hampa beberapa kaki terbentuk di sekitar Zuo Wen. Di area ini, kebencian masih ada, tidak berani mendekati Zuo Wen. Kebencian yang sangat mengerikan. Apakah ini kebencian yang telah dikumpulkan Sui Ding selama ribuan tahun? Seharusnya ada lebih dari ini, bukan. Zuo Wen berjalan santai dalam kebencian yang tak ada habisnya, tapi dia tenggelam dalam pikirannya. Di luar, Sui Hentian sangat marah. Meskipun dia tidak mengerti mengapa pedang yang dao pertamanya diambil oleh Mu Zuo, pedang sembilan yang dao adalah fondasinya. Sekarang setelah diambil di depan semua orang, Sui Hentian tidak bisa mentolerirnya. Enam komandan besar dan manajer Chang Feng, ikuti aku dan hancurkan awan kebencian. Mu Zuo tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Sui Hentian berteriak dingin dan melompat. Manajer Chang Feng secara alami mengikuti dari belakang. Di antara enam komandan besar, komandan pertama sedikit mengernyit, tapi dia tidak melanggar perintah Sui Hentian. Dia juga mengikuti di belakang Sui Hentian bersama lima komandan besar lainnya. Kelompok delapan menggunakan kekuatan tertinggi mereka untuk dengan paksa membuka lubang di awan kebencian dan langsung masuk. Namun, awan kebencian terlalu besar, dan kebencian di dalamnya terlalu pekat. Oleh karena itu, setelah setengah waktu dupa, Sui Hentian dan yang lainnya kembali dengan tangan kosong. Tuan Istana, Mu Zuo tampaknya memiliki teknik rahasia yang dapat membuat kebencian surut. Dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap di awan kebencian. Tidak akan mudah bagi kita untuk menemukannya jika kita masuk seperti ini, kata Chang Feng dengan suara rendah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana anak ini mengambil pedang yang dao pertama dari pedang sembilan yang dao? Pedang yang dao pertama telah saya sempurnakan sepenuhnya, tetapi pedang itu diambil olehnya. Ini terlalu aneh. Sui Hentian sangat mengkhawatirkan pedang yang dao pertama miliknya. Bagaimanapun, itu adalah senjata suci abadi duniawi dan kartu truf terkuatnya. Sekarang setelah diambil oleh Zuo Wen, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Mata Chang Feng berkilat saat dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan suara rendah, ketua istana, di dunia sekarang ini, satu-satunya orang yang dapat mengambil pedang sembilan yang dao adalah keturunan dewa langit sembilan yang, yang memiliki konstitusi sembilan yang. Hem, menurut Anda, Mu Zuo memiliki konstitusi sembilan yang dan merupakan keturunan dewa surgawi sembilan yang. Sui Hentian menyipitkan matanya. Selain tebakan ini, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Terlebih lagi, orang ini dibawa ke sini oleh Jenderal Darah. Mungkin dia mengetahui sesuatu, kata Chang Feng. Tatapan Sui Hentian sedikit bergeser dan akhirnya tertuju pada Sui Mo, yang tidak jauh darinya. Matanya dingin ketika dia berkata, Jenderal Darah, orang ini adalah penolongmu. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Merasakan tatapan tajam Sui Hentian, Sui Mo mengeluh dalam hatinya. Dia tidak menyangka Zuawan akan menyebabkan keributan besar dan bahkan mengambil pedang yang dao pertama Sui Hentian pada akhirnya. Jenderal Darah, jangan berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena orang-orang tua itu melindungimu. Melihat Sui Mo tetap diam, Sui Hentian sedikit kesal dan nadanya menjadi lebih berat. Mata Sui Mo berkilat saat dia menghela nafas dan berkata, Tuan Istana, aku juga tidak mengharapkan ini. Untuk menebus kesalahanku, aku bersedia mengungkapkan sebuah rahasia kepadamu. Sui Hentian mengangkat alisnya dan langsung tertarik. Dia bertanya, rahasia apa? Ini tentang asalmu-asalmu Zuo yang sebenarnya. Ini sangat penting bagimu, kepala istana, kata Sui Mo dengan serius. 1633 Awan kebencian tiba-tiba tenggelam, dan kekuatan isap yang mengerikan muncul dari mulutku Alidara. Awan kebencian berputar dan tenggelam ke dalam mulutku Alidara. Hem, apa yang sedang terjadi? Jenderal Darah menatap pemandangan itu dengan heran. Pintu masuk ke kolam darah telah dibuka. Kuali Darah bermaksud untuk membiarkanmu Zuo masuk. Ini adalah hak istimewa yang eksklusif bagi orang yang memukul Kuali Darah sebanyak 20 kali, kata Sui Hentian dengan ekspresi jelek. Karena pintu masuknya sudah dibuka, tidak bisakah kita masuk? Jenderal Darah bertanya dengan cemberut. Sui Hentian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tanpa izin dari orang yang membukanya, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Dan kali ini, Blut Kaldron bertingkah sedikit aneh. Itu melepaskan kebencian yang sangat besar, seolah-olah itu melindungi Mu Zuo. Tuan, maksud Anda tanpa izin Mu Zuo, kita tidak bisa memasuki kolam darah? Sui Hentian bertanya dengan tatapan muram. Bisa dibilang begitu. Karena Blut Pool telah dibuka sekali, perlu waktu setengah tahun untuk membukanya kembali. Sejak Mu Zuo membukanya kali ini, aku hanya bisa menunggu setengah tahun. Mata Sui Hentian berkilat dingin saat dia berkata, namun, jika Mu Zuo ingin memasuki kolam darah, dia harus melewati mulut Kuali. Kita bisa menghentikannya di sana. Sui Hentian berkata kepada Chang Feng dan ke-6 komandannya, aku harus menyusahkan kalian bertuju untuk menghentikan Mu Zuo bersamaku. Kita harus menjatuhkannya. Tentu saja, General Manager Chang Feng langsung menyetujuinya. Di sisi lain, 6 panglima besar lainnya tidak merespon. Sebaliknya, kelima komandan besar semuanya memandang ke arah komandan pertama, mencari pendapatnya. Komandan Lang Yi, sebagai komandan pertama, Anda harus melakukan yang terbaik untuk mengabdi pada rumah pemurnian darah. Saya, Sui Hentian, adalah tuan rumah dari rumah pemurnian darah. Apakah Anda ingin melanggar perintah tuan rumah? Sui Hentian berkata dengan anggun. Komandan pertama Lang Yi tampak acuh tak acuh. Dia menatap Sui Hentian dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Karena tuan istana telah berbicara, Lang Yi akan melakukan yang terbaik. Baiklah, kalau begitu kita akan berpencar di delapan arah kuali darah. Begitu Mu Zuo muncul, kita akan segera mencegatnya dan mencegahnya memasuki kolam ilahi pemurnian darah. Saat Sui Hentian berbicara, delapan dari mereka melayang di atas kuali darah. Mata mereka tertuju pada pilar kebencian yang berbentuk corong, terus-menerus mengamati situasi di dalam. Dengan gabungan kekuatan penguasa istana, enam komandan besar, dan pengurus Chang Feng, Mu Zuo ini benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Melihat formasi ini, banyak rajurit di sekitarnya merasa ngeri. Formasi ini cukup untuk membunuh Saint Realem Saint yang menentang surga. Meskipun kekuatan Mu Zuo memang sangat kuat, budidayanya terlalu rendah, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri dari pengepungan delapan orang ini. Mata Blood Demon berkedip, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memandang semuanya dengan acuh tak acuh. Di dalam awan kebencian, Zuo Wan secara alami melihat pemandangan ini juga. Matanya perlahan menyipit saat dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka suai hentian begitu kejam. Di antara delapan orang, empat di antaranya adalah orang suci penentang surga, dan empat sisanya semuanya berada di puncak alam suci langit. Dengan formasi seperti itu, sulit bagi tubuhku untuk menghadapinya. Aku hanya bisa membiarkan yang agung sukses Saint menjadi keluar. Memikirkan hal ini, Zuo Wan menghela nafas pelan. Makhluk suci sukses besar, yang semula duduk bersila di halaman alun-alun naga biru, tiba-tiba membuka matanya. Pembuluh darah emas di sekujur tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyala-nyala, dan matanya bersinar seperti matahari. Kemudian, dia maju selangkah dan menghilang dari halaman, muncul di depan Zuo Wan. Gabungkan denganku dan bergegas ke kolam ilahi pemurnian darah. Zuo Wan berkata dengan acuh tak acuh. Makhluk suci sukses besar tersenyum dan mendekati Zuo Wan selangkah demi selangkah. Keduanya langsung menyatu dan digabungkan menjadi satu dalam cahaya keemasan. Tubuh ilahi yang bertukar bentuk memang ajaib. Makhluk suci sukses besar telah terpisah dariku untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah kita digabungkan, tidak ada rasa keanehan sama sekali. Zuo Wan meremas tangannya dan merasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh makhluk suci sukses besar. Hal ini menyebabkan seberkas cahaya keluar dari mata Zuo Wan. Dia dapat merasakan bahwa setelah makhluk suci sukses besar ditempa oleh bubur pendingin tubuh petir emas, ia telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Dengan kekuatan makhluk suci sukses besarnya, bahkan ahli alam suci yang menentang surga tidak akan mampu membunuhnya. Tentu saja, masih sulit bagi Zuo Wan untuk melawan Sui Hentian dan komandan pertama, yang berada di puncak alam suci yang menentang surga. Apalagi kali ini, Sui Hentian telah bekerja sama dengan komandan pertama dan tujuh orang lainnya. Zuo Wan tahu bahwa bahkan dengan kekuatan makhluk suci sukses besar, akan sulit baginya untuk menyerbu masuk. Untungnya, aku menggunakan bambu guntur emas untuk mengumpulkan petir darah. Sekarang, akhirnya bisa digunakan. Zuo Wan menjentikan jarinya dan mengeluarkan bambu guntur emas dari cincin rohnya. Jari kanannya menyentuh permukaan Golden Thunder Bamboo. Tiba-tiba, Blood Lightning melonjak dari permukaan Golden Thunder Bamboo. Itu menyebar dari ujung jari Zuo Wan ke seluruh tubuh Zuo Wan. Sungguh petir darah yang mengerikan. Bahkan dengan makhluk suci kesuksesan besar milikku, aku merasa bahwa aku tidak dapat menahannya. Tubuh Zuo Wan bergetar. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan makhluk suci sukses besar. Blood Lightning memang menakutkan. Tubuh Zuo Wan sudah cukup menakutkan, namun masih ada beberapa tempat yang hangus oleh kekuatan petir darah. Ketika petir darah telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan membentuk pertahanan petir darah, Zuo Wan diam-diam menyebarkan lebih dari 50 tetesan air dunia bawah ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Kaki kanan Zuo Wan melangkah ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, dia seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Dia mengikuti terowongan berbentuk corong di bawah awan kebencian dan bergegas turun seperti kilat. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Perilaku Zuo Wan yang tidak disamarkan secara alami menarik perhatian Sui Hentian dan yang lainnya di bawah. Dia datang. Mu Zuo akan datang. Besiaplah untuk mencegatnya. Mata Sui Hentian dipenuhi rasa dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan Sein Power yang menakutkan keluar seperti binatang buas. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang hitam. Permukaan pedang hitam itu ditutupi sisik hitam. Dari jauh tampak seperti naga hitam kecil. Pedang lebar ini disebut pedang naga hitam. Itu adalah senjata suci yang menantang surga. Itu adalah senjata suci pribadi Sui Hentian. Namun, setelah dia mendapatkan pedang sembilan yang dao, dia jarang menggunakan senjata suci yang menantang surga ini. Namun, karena Zuo Wan telah mengambil pedang yang dao pertama, dia tidak berani menggunakannya lagi. Dia takut kejadian sebelumnya akan terulang kembali. General Manager Chang Feng mencengkeram tombak hitam raksasa itu dengan erat sementara komandan pertama dan enam pang lima tertinggi lainnya masing-masing mengeluarkan senjata suci masing-masing. Sein Energi melonjak dan dalam sekejap, Sein Energi di antara mereka berempat melonjak seperti tsunami. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Memotong Saat Zuo Wan muncul di bidang penglihatan delapan orang, Sui Hentian tanpa ampun menebas dengan pedang besarnya. Pedang ki yang melonjak berubah menjadi naga hitam besar. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia berlari keluar. Disusul di belakangnya adalah tujuh serangan mengerikan dari General Manager Chang Feng dan enam komandan lainnya. Untuk sesaat, delapan serangan diluncurkan bersamaan. Langit berubah warna dan awan berkumpul. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Sangat menakutkan. Sungguh mengerikan. Mu Zuo sudah selesai. Kombinasi dari delapan serangan ini cukup untuk membunuh prajurit Saint Reallem yang menentang surga. Bahkan makhluk setengah abadi pun tidak akan berani menahan serangan mengerikan seperti itu dengan santainya. Begitu delapan serangan ditampilkan, hal itu menimbulkan keributan. Delapan serangan ini terlalu mengerikan. Hanya dengan melihat kekuatan yang keluar dari mereka, beberapa prajurit yang lebih lemah gemetar dan berlutut di tanah. Zuo Wen, yang berada di terowongan kebencian, menyipitkan matanya. Pembulu darah emas di permukaan tubuhnya menjadi lebih padat, dan cahaya kemasan menjadi lebih menyelaukan. Dia telah meningkatkan kekuatan tubuh sucinya yang sukses hingga ekstrim. Mengenakan biaya. Zuo Wen tidak peduli. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Ketika dia hanya berjarak belasan meter dari mulut kuali darah, delapan serangan telah mencapai tubuhnya. Ledakan. Serangan pertama meledak pada blood lightning di permukaan tubuhnya. Blood lightning langsung melakukan serangan balik, ingin memusnahkan delapan serangan. Kekuatan blood lightning benar-benar menakutkan. Ini sebenarnya memusnahkan empat dari delapan serangan. Namun, keempat serangan ini adalah yang terlemah dari delapan serangan. Setelah memusnahkan keempat serangan ini, blood lightning juga hancur total. Empat serangan yang tersisa terus bergerak maju dan menyerang pertahanan tetesan air dunia bawah. Kemudian, tetesan air dunia bawah yang menutupi tubuh Zuo Wen mulai dimusnahkan setetes demi setetes. Sepuluh tetes, dua puluh tetes, tiga puluh tetes. Sampai semua tetesan air dunia bawah dimusnahkan. Dua dari empat serangan juga dinetralisir oleh pertahanan tetesan air dunia bawah. Namun, dua serangan terakhir adalah yang terkuat karena masing-masing datang dari komandan pertama dan Sui Hentian. Satu serangan adalah naga hitam yang dibentuk oleh aura pedang, dan serangan lainnya adalah harimau ganas yang dibentuk oleh aura tombak. Kekuatan naga dan harimau cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Kedua serangan ini merupakan inti dari delapan serangan. Mata Sui Hentian berkedip saat dia dengan dingin berkata, Muzuo ini benar-benar tidak biasa. Dia benar-benar memusnahkan enam serangan. Namun, ini adalah akhirnya. Pola pemisahan emas sembilan putaran, superposisi empat pola. Cahaya kemasan keluar dari tubuh Zuawen, dan empat pola emas muncul. Empat pola emas berlapis di depan Zuawen, menghalangi dua serangan tersebut. Bang! Kemudian, Zuawen mengeluarkan erangan teredam saat empat pola emas itu hancur satu demi satu. Namun, harimau ganas yang dibentuk oleh aura tombak itu roboh, hanya menyisakan naga hitam yang dibentuk oleh aura pedang. Mengenakan biaya, Zuawen tidak peduli. Dia hampir meningkatkan tubuh ilahi yang sukses hingga ekstrim. Dia segera menyerah pada pertahanan apapun dan bergegas ke mulut kuali untuk menyambut naga hitam itu. Apakah orang ini mencari kematiannya sendiri? Melihat tindakan gila Zuawen, banyak orang yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ledakan! Zuawen bertabrakan dengan naga hitam dalam sekejap, dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Namun, naga hitam di depannya hancur oleh tubuh fisiknya. Momentum Zuawen tidak berkurang saat dia langsung memasuki mulut kuali. Saat Zuawen memasuki mulut kuali, awan kebencian di langit sepenuhnya tersedot ke dalam kuali darah. Dalam sekejap, alun-alun yang bising menjadi sangat sunyi. Sue hentian berdiri di tempatnya. Dia membuka mulutnya dan akhirnya bergumam, orang ini benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi serangan aura pedangku. Dia bahkan mematahkan aura pedangku. Apakah ini? Mungkin. 1634 Itu adalah dunia berwarna merah darah. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna merah darah. Dinding berwarna merah darah di sekitarnya menggeliat seperti dinding daging. Saat mereka menggeliat, mereka mengeluarkan banyak lendir, yang terlihat menjijikan. Di dunia berwarna merah darah ini, mata Zuawen dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Kebencian ini menjelma menjadi wajah garang yang tampak menakutkan dan garang. Untungnya, Zuawen dikelilingi oleh tetesan air dunia bawah. Oleh karena itu, kebencian ini sangat ketakutan dan tidak berani mendekati Zuawen. Ini seharusnya sebuah bagian. Saya khawatir ini juga merupakan dunia batin dari kuali darah. Kuali darah ini telah disembak oleh makhluk selama ribuan tahun. Ia telah mengembangkan semangat dan sangat luar biasa. Karena telah mengembangkan semangat, kuali darah ini juga memiliki emosi. Ia bisa merasakan kemarahan, kesedihan, ketakutan. Kebencian terhadap makhluk yang telah mati selama ribuan tahun semuanya bersemayam di kuali darah ini. Jika kuali darah ini hanya sebuah benda mati, mungkin tidak akan terasa terlalu berat. Namun, kuali darah ini telah mengembangkan semangat. Kebencian ini akan menimbulkan masalah bagi kuali darah. Xiaohei muncul di bahu Zuawen. Mata kecilnya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Sepertinya keberuntunganku tidak buruk. Jika aku tidak merasakan emosi kuali darah dan berkata bahwa aku bisa menyembuhkan kebenciannya, aku khawatir dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa membunyikannya 20 kali. Mata Zuawen menunjukkan ketakutan yang masih ada. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia menggunakan tubuh suci, dia mungkin tidak dapat membunyikan blood cauldron sebanyak 20 kali. Tentu saja, jika dia memiliki ratusan atau ribuan tetesan air dunia bawah, dia mungkin bisa membunyikan kuali darah sebanyak 20 kali. Namun, dalam proses menyerap kebencian, Zuawen menemukan bahwa seiring dengan bertambahnya jumlah tetesan air dunia bawah, kesulitan untuk memadatkannya juga meningkat. Manusia, kamu bisa menyerap kebencian. Bantu aku menghilangkan kebencian yang mengganggu ini. Tiba-tiba, suara yang agak tua terdengar di benak Zuawen. Suara lama ini mengandung sedikit kegembiraan dan fluktuasi. Zuawen mengalihkan pandangannya dan segera mengetahui bahwa pemilik suara itu adalah roh kuali darah. Zuawen menganggup dan melambaikan lengan bajunya. Seketika, 50 lebih tetesan Yellow Springs di dalam tubuhnya keluar. Dalam sekejap, semua kebencian di area beberapa meter di sekelilingnya terserap seluruhnya, sedangkan kebencian lainnya meraum dan mundur berulang kali. Bagus-bagus-bagus. Anda benar-benar bisa menghilangkan rasa dendam. Manusia, tolong aku. Suara roh kuali darah dipenuhi dengan kegembiraan. Aku memang bisa melakukan itu, tapi aku tidak bisa datang ke sini begitu saja untuk menghilangkan kekesalan senior tanpa alasan, kan? Dikatakan bahwa ada kolam ilahi pemurnian darah di dalam kuali darah. Saya ingin tahu apakah senior dapat membawa saya ke sana. Zuawen berkata sambil tersenyum tipis. Roh kuali darah terdiam beberapa saat dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Oke, tapi sebelum itu, kamu harus membantuku menghilangkan kebencian di saluran berdarah ini. Aku sangat takut dengan kebencian ini sehingga aku tidak melakukannya. Tidak berani muncul. Setelah kamu menghilangkan kebencian di lorong ini, aku akan membawamu ke kolam ilahi pemurnian darah. Mata Zuawen menyipit saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak keberatan dengan masalah sekecil ini. Senior, tolong tunggu saya beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Zuawen melambaikan tangan kanannya, dan hukum kekosongan melonjak dan menempel pada permukaan tetesan air mata air kuning. Dalam sekejap, kecepatan tetesan air mata air kuning menjadi sangat cepat, seperti kilat menyerap kebencian di sekitarnya. Zuawen duduk bersila di tempat, pikirannya sepenuhnya terfokus pada tetesan air mata air kuning. Tiga hari kemudian, semua kebencian di saluran berdarah telah diserap oleh tetesan air mata air kuning Zuawen. Tetesan air mata air kuning miliknya telah bertambah dari 50 menjadi 70. Sekarang seharusnya baik-baik saja, kan? Zuawen tiba-tiba membuka matanya dan perlahan berdiri. Dia menatap dinding daging yang berdarah di sekelilingnya dan berkata perlahan. Dia tahu bahwa roh kuali darah pasti ada di dalam dinding daging yang berdarah ini. Begitu dia mengatakan itu, dinding daging berdarah di sekelilingnya menggeliat dengan keras. Kemudian, pupil mata Zuawen menyusut saat dia melihat sesosok manusia perlahan muncul dari dinding berdarah di sebelah kirinya. Sosok manusia terkelupas dari dinding daging dan muncul di depan Zuawen. Itu adalah seorang lelaki tua berusia di atas 70 tahun dengan rambut putih dan janggut putih. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya bersinar dengan cahaya berdarah yang aneh. Teman kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki teknik untuk menyerap kebencian. Aku telah menemukan orang yang tepat. Orang tua itu menatap ke 70 tetesan air mata air kuning di sekitar Zuawen dan tersenyum tipis. Zuawen tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, senior, kolam ilahi pemurnian darah yang kita diskusikan. Pria tua berambut putih itu menepuk kepalanya dan tertawa, teman kecil, kamu benar. Ikuti aku, kolam ilahi pemurnian darah ada di ujung saluran berdarah. Sueh hentian sering datang ke sini, tapi... Tapi apa? Zuawen mengerutkan kening. Haha, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bisa sepenuhnya menghilangkan kebencian terhadapku? Jadi, aku melepaskan semua kekesalan yang selama ini aku pendam. Ada hampir 100 saluran berdarah seperti yang kita jalani, dan masing-masing saluran dipenuhi dengan kebencian. Semua saluran ini ada di tanganmu. Orang tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Zuawen. Di sisi lain, ekspresi Zuawen sedikit berubah, dan dia mengutuk dalam hatinya betapa liciknya orang tua ini. Dia tidak menyangka lelaki tua ini akan melepaskan semua kebencian di tubuhnya. Ini benar-benar di luar dugaan Zuawen. Namun, menyerap kebencian bermanfaat bagi Zuawen. Meskipun dia sangat tidak bahagia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Senior, tolong pimpin jalannya. Saya ingin melihat kolam ilahi pemurnian darah terlebih dahulu, kata Zuawen. Orang tua itu menganggup dan memimpin jalan. Zuawen mengikuti dari belakang. Di dunia luar, tiga hari telah berlalu sejak pertempuran komandan. Namun, diskusi di Blood Refinement Mansion dan Emerald Blood County tidak meredah. Sebaliknya, mereka menjadi semakin hebat seperti badai. Toko utama badai ini adalah seorang pemuda bernama Muzuo. Semua orang tahu bahwa pemuda bernama Muzuo telah mengetuk kuali darah sebanyak 20 kali. Hasilnya jauh melampaui jenderal nomor satu, Si Lai, dan setara dengan Mansion Master Sui Hentian. Yang lebih mengerikan lagi adalah setelah Muzuo mengetuk kuali darah sebanyak 20 kali, dia membuka pintu masuk ke kolam ilahi pemurnian darah. Ketika dia hendak memasuki pintu masuk, Tuan Rumah Sui Hentian memimpin pengawas Chang Feng dan enam komandan agung untuk menghentikannya. Di antara delapan ahli hebat, empat di antaranya berada di tahap malaikat penentang surga, sementara empat lainnya berada di puncak tahap malaikat langit. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan ahli Saint Stage yang menentang surga. Namun, Muzuo dengan paksa menerobos serangan gabungan delapan orang dan langsung memasuki pintu masuk kolam ilahi pemurnian darah. Yang lebih menakutkan lagi adalah Muzuo hanya berada di panggung malaikat penghancur misterius. Dengan basis kultivasi seperti itu, dia mampu menembus penghalang delapan ahli hebat yang dipimpin oleh Sui Hentian. Ini jelas merupakan keajaiban di mata orang lain. Dalam tiga hari terakhir, seiring rumor menyebar, Muzuo menjadi semakin saleh. Jika Zuawan hadir dan mendengar ini, dia akan merasa malu. Di rumah pemurnian darah, Sui Hentian duduk di depan aula. Di depannya, Sui Moe berdiri dengan tangan terkepal. Sui Hentian sedikit mengernyit saat matanya berkedip seolah sedang memikirkan sesuatu. Sui Moe berdiri diam di tempat dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, pandangan Sui Hentian tertuju pada Sui Moe saat dia berkata dengan suara yang dalam, Jenderal Darah, apakah beritamu benar? Tatapan Sui Moe tegas saat dia menganggup dan berkata, Yakinlah, Tuan Istana. Saya pernah tinggal bersama Zuawan untuk waktu yang lama dan baru saja kembali ke wilayah tengah. Saya tidak mungkin salah tentang Ora Zuawan. Muzuo adalah Zuawan yang dicari oleh Tuan Muda Jiang Bin Han dari keluarga Es dan Api. Saya tidak akan mengada-ada. Mungkin Tuan Rumah tidak mengetahui bahwa Zuawan memiliki teknik rahasia yang dapat mengubah penampilannya. Rahasia ini teknik bahkan dapat mengubah auranya. Sui Hentian menyipitkan matanya dan mengangguk. Segera, Dia menatap Sui Moe dan berkata dengan dingin, Karena kamu tahu bahwa Muzuo adalah Zuowen, Mengapa kamu tidak melapor kepadaku lebih awal? Jika aku tahu identitas Muzuo, Aku tidak akan menimbulkan banyak masalah. Mata Sui Moe berkedip saat dia menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia tahu bahwa dia akan salah tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Jadi sebaiknya dia tidak menjelaskannya. Sui Hentian menatap dingin ke arah Sui Moe saat tangan kanannya dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Setelah terdiam beberapa saat, Dia perlahan berkata, Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Kamu boleh pergi. Tatapan Sui Moe berkedip saat dia menangkupkan tinjunya dan perlahan meninggalkan Aula. Sepertinya jenderal darah ini sangat penting bagi orang-orang tua itu. Mereka sebenarnya membayar mahal untuk melindunginya. Muzuo benar-benar membuatku terkejut. Raksasa. Sayangnya, Muzuo adalah orang yang dicari oleh tuan muda keluarga es dan api. Terlebih lagi, Tawaran tuan muda Jiang Bin Han juga sangat menggiurkan. Saya hanya bisa memberikannya kepada tuan muda Jiang Bin Han. Sui hentian mengeluarkan mantra geok komunikasi dan memasukkan pesan. Setelah beberapa saat, Supervisor Chang Feng masuk. Salam, Tuan rumah. Chang Feng berlutut dan berkata dengan suara yang dalam. Sui hentian melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan mantra geok komunikasi kepada Chang Feng. Ia berkata, Kirimkan ini pada tuan muda keluarga es dan api, Jiang Bin Han. Chang Feng menyingkirkan mantra geok komunikasi. Meski dia bingung, Dia tidak bertanya apapun. Juga, Kirim lebih banyak orang ke lapangan pemurnian darah. Jika Muzuo keluar, Segera tangkap dia dan segera beritahu aku. Sui hentian berkata dengan suara yang dalam. Chang Feng berkata dengan hormat, Yakinlah, Tuan rumah. Saya telah mengirim lebih banyak orang. Komandan Lang Yi juga dengan sukarela menjaga lapangan pemurnian darah. Hem, Lang Yi mengajukan diri untuk tinggal di lapangan pemurnian darah. Dia biasanya tidak mengambil inisiatif seperti ini. Sui hentian mengerutkan kening. Saya tidak tahu tentang ini. Kata Chang Feng. Kalau begitu kamu boleh pergi. Awasi lapangan pemurnian darah dengan cermat. Kirimkan mantra geok komunikasi ini ke keluarga es dan api sesegera mungkin. Kata Sui hentian. Chang Feng menangkupkan tinjunya dan pergi tanpa suara. Meskipun Zouan ini agak aneh, Dia hanyalah orang suci fragmentasi. Dengan kekuatan keluarga es dan api, Mengapa Tuan Muda Jiang Bin Han begitu peduli dengan Zouan ini? Setelah Chang Feng pergi, Mata Sui hentian berkedip. Dia bingung. 1635 Setelah berjalan keluar dari terowongan berwarna merah darah, Zouan melihat aula besar berwarna merah darah. Aula berwarna merah darah juga terbuat dari dinding daging berwarna merah darah, Dan terus-menerus menggeliat. Di tengah aula, Ada genangan darah yang lebarnya sekitar 100 kaki. Kolam itu dipenuhi aliran air darah yang mengalir tanpa henti. Zouan dapat merasakan genangan darah mengandung kekuatan darah yang kaya. Kekuatan darah begitu besar sehingga membuat Zouan merasa sangat dihormati. Pada saat yang sama, Zouan menemukan bahwa aula itu dipenuhi dengan kebencian. Kebencian telah berubah menjadi wajah ganas yang tak terhitung jumlahnya. Ada sosok manusia, sosok binatang, dan bentuk aneh lainnya. Aula itu sangat besar, dan ada lebih banyak kebencian daripada terowongan berdarah yang pernah dilalui Zouan sebelumnya. Kolam darah itu adalah kolam pemurnian darah ilahi. Ini berisi esensi darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Ini sangat bermanfaat bagi para pejuang yang memasukinya, terutama bagi orang seperti Anda yang baru pertama kali memasukinya. Pemurnian darah kolam ilahi akan memberi manfaat terbesar bagi Anda. Eh, soal kebenciannya, kamu bisa memikirkan cara untuk menghilangkannya sendiri. Aku permisi dulu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba bersiul di samping Zouan. Dalam sekejap, semua kebencian di aula mengarahkan pandangan mereka ke arah Zouan. Tatapan tajam itu membuat kulit kepala Zouan tergelitik. Anak muda, bekerja keraslah. Saya yakin kebencian ini tidak berarti apa-apa bagi Anda. Pria tua berambut putih itu menepuk bahu Zouan. Segera setelah itu, dia mengebor dinding daging di sampingnya. Tua ini. Zouan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Rohku alidara telah menipunya. Hal itu sengaja menarik perhatian kebencian padanya. Namun, Zouan juga tahu bahwa rohku alidara mungkin takut Zouan tidak akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kebencian tersebut. Itu sebabnya mereka menggunakan metode seperti itu. Suara mendesing. Kebencian yang sangat besar melanda seperti longsoran salju, langsung menenggelamkan Zouan. Ada banyak kebencian di sini. Zouan sedikit mengernyit. 70 tetes yellow strings di sekelilingnya berputar dengan kecepatan tinggi. Kekuatan siklus terus menerus memurnikan kebencian di sekitar. Sayangnya, terlalu banyak roh yang kesal. Bahkan dengan pertahanan tetesan air mata air kuning, masih banyak roh kebencian yang melewati celah tersebut dan langsung menuju ke tubuh Zouan. Untung saja tubuh asli Zouan telah menyatu dengan tubuh sucinya. Tubuhnya tak tertandingi di dunia. Meskipun ada banyak kebencian, itu tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Meskipun kebencian dapat mempengaruhi pikiran seseorang, tekad Zouan kuat. Sebagian besar kebenciannya dihalangi olehnya, jadi pikirannya tidak terlalu terpengaruh. Mengambil nafas dalam-dalam, Zouan perlahan berjalan menuju kolam ilahi pemurnian darah sambil diselimuti oleh kebencian yang tak terbatas. Setelah sekitar 15 menit, Zouan tiba di sisi kolam ilahi pemurnian darah. Dia bahkan bisa merasakan kekuatan darah yang kaya mengalir keluar dari dalam. Saya harap kolam ilahi pemurnian darah benar-benar dapat membantu saya menerobos ke alam suci surgawi. Zouan melepas bajunya dan segera melompat ke kolam ilahi pemurnian darah. Zouan tahu betul bahwa situasinya saat ini tidak baik. Dia telah mengambil pedang yang dao pertama milik Suehentian, jadi Suehentian pasti tidak akan melepaskannya. Selain itu, Suemo mengetahui identitas asli Zouan. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Zouan, Suemo mungkin tidak akan tinggal diam. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar identitas aslinya akan terungkap. Zouan tahu bahwa jika kekuatannya meningkat satu tingkat lagi, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi Suehentian dan yang lainnya lagi. Suara mendesing. Saat Zouan melangkah ke kolam ilahi pemurnian darah, darah di sekitarnya mulai mendidih. Setelah itu, Zouan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan yang sangat kaya memasuki tubuhnya dari titik akupunkturnya, menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Saat itu, dia merasakan perasaan hangat di sekujur tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman, Zouan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang nyaman dan menyipitkan matanya. Saat Zouan memasuki kolam ilahi pemurnian darah, kebencian yang telah mengganggu Zouan semuanya surut, seolah-olah kolam ilahi pemurnian darah adalah tabu mereka. Mencoba melarikan diri, ini tidak akan semudah itu. Melihat kebencian di sekitarnya mulai hilang, tatapan Zouan menjadi lebih dingin. Dia menjepit jari pedangnya dengan tangan kanannya dan segera, lebih dari 70 tetesan air dunia bawah ditembakkan dan mulai menyapu kebencian di sekitarnya. Zouan tahu betul bahwa jika semua kebencian diserap oleh tetesan air dunia bawah, itu pasti akan mampu menciptakan lebih dari dua kali lipat jumlah tetesan air dunia bawah. Ketika jumlah tetesan air dunia bawah meningkat, kekuatan jari pembantaian dunia bawah secara alami juga akan meningkat. Saat Zouan terbenam di kolam ilahi pemurnian darah, klon keduanya datang ke halaman di Alun-Alun Azuridregen. Halaman ini diatur oleh Zouan untuk tempat tinggal penatua Fu dan Xiaoyu. Tuan mudamu, kakakmu, Fu Tua dan Xiaoyu berdiri satu demi satu dengan ekspresi hati-hati di wajah mereka. Mereka sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di luar Azuridregen Hall. Pertarungan antara Zouan dan delapan ahli hebat langit kebencian darah tertanam dalam di benak mereka. Pemuda di hadapan mereka tidak tampak tua dan budidayanya tidak tinggi, namun kekuatannya telah mengejutkan mereka berdua. Wajah Xiaoyu dipenuhi kekaguman, sementara penatua Fu penuh harap. Dia tahu bahwa pemuda sebelum mereka mungkin benar-benar dapat membantu mereka membunuh Suehenhaven. Zouan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan pedang berharga yang seterang matahari. Dia berkata, Xiaoyu, bisakah kamu membantuku menyempurnakan pedang yang dao pertama ini? Bukankah kami sepakat bahwa pedang yang dao pertama ini harus menjadi salah satu hadiah karena telah membantu Anda? Jangan khawatir, kakakmu. Aku memiliki fisik sembilan yang. Aku bisa membantumu menghapus jejak surga Suehen. Terlebih lagi, aku akan menanamkan auraku pada pedang yang dao pertama untuk membantu kakakmu menyempurnakannya. Xiaoyu setuju tanpa ragu-ragu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Zouan menganggup dan menyerahkan pedang yang dao pertama kepada Xiaoyu. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap, satu bulan telah berlalu. Pada saat ini, kebencian di aula pemurnian darah menjadi lebih tipis. Sebagian besar kebencian telah menyebar ke lorong lain di aula, tidak berani menghadapi tetesan air dunia bawah. Adapun tetesan air dunia bawah, jumlahnya meningkat dari 70 menjadi 200. Dengan 200 tetesan air dunia bawah ini, jari pembantaian dunia bawah Zouan akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, kolam pemurnian darah sedang mendidih. Di tengah kolam pemurnian darah, sesosok tubuh bertelanjang dada diam-diam duduk bersila seperti patung batu. Tubuh bagian atas sosok itu ditutupi dengan pembuluh darah berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Energi darah di kolam pemurnian darah dialirkan ke tubuh sosok itu melalui pembuluh darah ini. Zouan tiba-tiba membuka matanya, dan seberkas cahaya berkedip di dalamnya. Aura di tubuhnya terus meningkat, seolah-olah seekor binatang buas perlahan-lahan bangkit di dalam tubuhnya. Auranya meroket dari tahap awal Arcane Satring Saint Realem hingga puncak Arcane Satring Saint Realem. Namun, di puncak Arcane Satring Saint Realem, aura Zouan mulai melambat dan bahkan menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Kamu tidak bisa membiarkan aura yang tumbuh ini mandek. Kamu harus menerobosnya sekaligus. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang suci surgawi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak tahu kapan Anda bisa menerobos lagi. Suara tenang Xiao Hei terdengar di benak Zouan. Zouan mengangguk. Tanpa ragu, dia mengeluarkan botol porselen dari cincin spiritualnya. Botol porselen ini diisi dengan ramuan abadi. Tentu saja, semuanya adalah ramuan abadi kelas atas. Ada batasan jumlah ramuan abadi. Dia tidak akan menyianyikannya. Setelah membuka tutup botol, Zouan menuangkan semua ramuan abadi kelas atas dari botol porselen. Kemudian, kekuatan suci miliknya menyapu ramuan abadi seperti seekor ular. Dia menghancurkannya satu persatu dan menyerap semua hasiat obat ke dalam tubuhnya. Dengan bantuan hasiat obat dari ramuan abadi ini, aura Zouan, yang sebelumnya mengalami stagnasi, mulai meningkat dengan cepat lagi. Tidak cukup. Mata Zouan tajam. Dengan lambayan tangan kanannya, dia mengeluarkan botol porselen lain dari cincin spiritualnya. Botol porselen ini berisi ramuan abadi. Zouan menghela nafas pelan. Dia merasa sedikit sedih. Ada batasan jumlah ramuan abadi. Jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan berani menyianyikannya. Namun, Zouan adalah orang yang tegas. Dia membuka tutup botolnya. Hanya ada tiga ramuan abadi di dalamnya. Kekuatan suci miliknya tersapu dan melilit ketiga ramuan abadi. Dia menghancurkannya satu persatu. Gelombang kemanjuran obat hilang. Aura Zouan mencapai puncaknya dalam sekejap. Pada saat ini, delapan jenis aturan di tubuh Zouan tiba-tiba mengalir melalui meridian dari lautan kesadarannya dan bergabung dengan kekuatan suci di dantiannya. Pada saat ini, Zouan dapat dengan jelas merasakan bahwa perpaduan energi suci dan sila miliknya telah mencapai tingkat yang sempurna. Hanya dengan berpikir, dia bisa menggunakan sein energi yang berisi delapan sila. Jiwa yang baru lahir di dantiannya mulai meringkuk. Akhirnya, itu berubah menjadi ramuan emas bulat yang bersinar dengan cahaya kemasan. Ramuan transformasi jiwa yang baru lahir. Mata Zouan tajam. Perbedaan mendasar antara orang suci yang mendalam dan orang suci surgawi adalah bahwa sumber kekuatan orang suci yang mendalam masih berupa jiwa yang baru lahir, sedangkan sumber kekuatan orang suci surgawi adalah ramuan asal. Ramuan asal membawa kekuatan suci yang jauh lebih murni daripada jiwa yang baru lahir. Terlebih lagi, ramuan asal tidak serapu jiwa yang baru lahir. Itu bisa menahan pukulan berat. Selain itu, selama ramuan asal tidak dihancurkan, akan lebih mudah untuk pulih daripada jiwa yang baru lahir. Zouan menyipitkan matanya dan diam-diam merasakan transformasi di tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan suci di tubuhnya jauh lebih padat dan lebih kuat daripada alam suci yang terfragmentasi. Metamorfosis ini memberinya kemajuan dalam segala aspek. Semua teknik rahasia dan metode budidaya di tubuhnya ditingkatkan dengan metamorfosis ini. Bahkan kekuatan hukum jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ambil contoh hukum kehampaan. Jika Zouan saat ini menggunakan hukum kekosongan, dia dapat melakukan perjalanan lebih jauh dari sebelumnya. Dengan kekuatan Zouan saat ini, menggunakan delapan jenis aturan, tidak masalah baginya untuk membunuh ahli Sun Sky Saint Realam. Tentu saja, jika dia menambahkan jari pembantaian Styx, Zouan bisa langsung membunuh ahli alam langit suci. Anak kecil, sekarang aku adalah orang suci surgawi, kamu harusnya mengakui aku sebagai gurumu, kan? Zouan tersenyum tipis. Dia tiba-tiba melepaskan ikatan sabuk merah menyala di pinggangnya dan berbicara dengan cara yang agak mengejek. 1636 Magma besar di depannya adalah artefak ilahi yang menentang surga, Sungai Magma yang melahap roh. Ketika Zouan menemukan Sungai Magma yang melahap roh di Aula Changlong, roh artefak dari Sungai Magma yang melahap roh tidak mengakui Zouan sebagai tuannya. Sekarang Zouan telah maju ke alam suci surgawi, Zouan secara alami ingin melihat apakah Sungai Magma yang melahap roh bersedia mengakui dia sebagai tuannya. Sungai Magma yang melahap roh melayang di udara. Setelah hening beberapa saat, sebuah suara yang agak kekanak-kanakan keluar, kultifasimu masih belum cukup, tetapi kekuatanmu hampir tidak bisa dilampaui. Dengan enggan aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Setelah itu, Sungai Magma yang melahap roh menyusut hingga beberapa puluh kaki dan melayang di depan Zouan. Mendengar kata-kata dari Sungai Magma yang melahap roh, Zouan tidak bisa menahan tawa. Artefak roh dari Sungai Magma yang melahap roh benar-benar ke kanak-kanakan. Namun, Zouan cukup senang karena Sungai Magma yang melahap roh bersedia mengakui dia sebagai tuannya. Menggigit ibu jarinya, Zouan meneteskan setetes darah ke Sungai Magma yang melahap roh. Kemudian, Zouan merasakan keintiman, seolah-olah Sungai Magma yang melahap roh di depannya telah menjadi lengan kiri dan kanannya, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Meskipun Zouan telah memperoleh Sungai Magma yang melahap roh di masa lalu, dia tidak dapat membuat Sungai Magma yang melahap roh mengenalinya sebagai tuannya, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Sekarang setelah Sungai Magma yang melahap roh telah mengakui dia sebagai tuannya, Zouan tahu bahwa dia dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya dengan Sungai Magma yang melahap roh, dia bisa bertarung dengan pejuang alam ilahi yang menentang surga. Anak muda, kamu melakukannya dengan baik. Anda benar-benar menghilangkan kebencian orang tua itu di sini. Tiba-tiba, suara tua terdengar dari aula berwarna merah darah. Mata Zouan tiba-tiba menjadi suram. Dia secara alami akrab dengan pemilik suara itu. Itu adalah semangat dari kuali darah. Zouan perlahan berbalik dan menatap lelaki tua yang berjalan keluar dari dinding daging dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan nada sedikit tidak senang, senior benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya baru saja menghilangkan kebencian, dan senior keluar. Orang tua itu tidak peduli dengan ketidaksenangan Zouan. Sebaliknya, dia menggeliat dan berkata, sungguh nyaman. Ini pertama kalinya dalam 10 ribu tahun saya merasa begitu nyaman. Sepertinya kamu marah, anak kecil. Hei, anak muda, jangan berpikiran sempit. Masih ada puluhan lorong sungai magma. Ada kebencian terhadap Cauldron Studio. Ada kekesalan terhadap book studio-studio tersebut. Melihat wajah tersenyum lelaki tua itu, mulut Zouan bergerak-gerak, dan dia ingin menamparnya. Itu semua berkat kolam ilahi pemurnian darah dan senior sehingga saya dapat maju ke alam suci surgawi. Zouan menghela nafas pelan. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua itu sebelum mengambil langkah maju dan menghilang dari aula berwarna darah. Jari adalah jari. Apakah itu? Jika saya ingat dengan benar, ini adalah keterampilan surgawi unik dari Tao Changlong, bukan? Keterampilan surgawi ini telah lama hilang setelah Tao Changlong menghilang. Saya khawatir tidak banyak orang yang bisa mengenali Celestial Skill ini, bukan? Mata air kuning di tubuh anak ini berasal dari sumber yang sama dengan jari mata air kuning pembantaian yang digunakan oleh pendeta Tao Changlong 10 ribu tahun yang lalu. Mungkinkah anak ini telah memperoleh warisan dari pendeta Tao Changlong? Ketika Zouan menghilang, senyuman di wajah lelaki tua itu perlahan menghilang, dan tatapan penuh perhatian muncul di matanya. Aku tidak menyangka bahwa tubuh spiritual yang lahir di kualifana kecil sepertimu bisa mengenali jari pegas kuning pembantaian. Kamu benar-benar mengejutkanku. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah suara acuh-ta'acuh tiba-tiba datang dari belakangnya. Pupil lelaki tua itu menyusut dan dia tiba-tiba mundur. Pupil matanya mengecil saat dia menatap sosok di belakangnya yang bersandar di dinding daging berwarna darah. Sosok itu mengenakan jubah hitam, dan rambut panjangnya menutupi wajahnya. Wajahnya samar-samar terlihat, dan penampilan aslinya tidak terlihat dengan jelas. Jika Zouan ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Bukankah ini Dewa Gunung Pertama? Siapa kamu? Orang tua itu basah kuyup oleh keringat dingin saat dia menatap Dewa Gunung Pertama di depannya. Di dunia kuali darahnya, dia adalah masternya, tapi dia tidak memperhatikan pria berjubah hitam yang muncul di belakangnya. Siapa saya tidak penting, saya hanya ingin tahu, bagaimana Anda bisa mengenali jari pegas kuning pembantaian. Dewa Gunung Pertama perlahan mengangkat kepalanya, dan sepasang mata yang setajam mata elang memancarkan niat membunuh. Ketika lelaki tua itu melihat sepasang mata itu, seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Orang tua itu adalah roh dari kuali darah, dan kuali darah telah disiram oleh darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun. Orang tua itu telah melihat pembunuhan dan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dibandingkan dengan niat membunuh di mata pria berjubah hitam, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mata lelaki berjubah hitam itu membuat lelaki tua itu merasakan beban yang tak tertahankan. Seolah-olah tatapan ini bisa membuatnya menghilang sepenuhnya hanya dengan sebuah pikiran. Pada saat ini, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak tahu bahwa dia telah menemui keberadaan paling menakutkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia bisa merasakan bahwa orang ini sama menakutkannya dengan ahli tak tertandingi dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Berbicara Dewa Gunung pertama perlahan mengucapkan kata itu, dan suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun kuali rendahan ini adalah kuali biasa, keberadaanku dapat ditelusuri kembali ke bencana sepuluh ribu tahun yang lalu. Selama bencana itu, kuali rendahan ini hanyalah kuali biasa, tetapi banyak ahli tak tertandingi yang jatuh selama bencana itu. Dengan darah ahli yang tiada tarahnya, jadi orang rendahan ini mengembangkan kecerdasan spiritual. Karena makhluk rendahan ini tidak berarti apa-apa, aku cukup beruntung bisa bertahan hidup. Setelah malapetaka itu, seni bela diri menurun, dan medan perang dipecah menjadi kebuntuan mayat tenang oleh yang maha kuasa. Makhluk rendahan ini untungnya dibawa keluar dari kebuntuan mayat tenang oleh tuan rumah pemurnian darah yang pertama. Karena orang rendahan ini memiliki kecerdasan spiritual, tuan rumah pemurnian darah pertama meninggalkan orang rendahan ini di rumah pemurnian darah. Kemudian, seiring berjalannya waktu, orang rendahan ini secara bertahap digunakan sebagai objek pengorbanan. Seiring waktu, orang rendahan ini menjadi kuali darah. Orang tua itu dengan cepat berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Gunung Pertama. Dalam satu tarikan napas, dia mengungkapkan asal-usulnya. Alasan orang rendahan ini mengenali jari pembantaian mata air kuning terutama karena saya secara tidak sengaja melihat pertempuran antara penganut Tao Changlong dan serangga surgawi. Penganut Tao Changlong menggunakan jari pembantaian mata air kuning. Meskipun bocah itu hanya menguasai sedikit mata air kuning, itu memang ora dari jari pembantaian mata air kuning. Dewa Gunung Pertama bersandar pada dinding daging berwarna darah dan dengan tenang menatap lelaki tua itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang tua itu berlutut di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Aku mengerti, gumam Dewa Gunung Pertama. Dewa Gunung Pertama bergumam pelan ketika pandangan kenangan muncul di matanya. Namun, dia segera sadar kembali dan berkata dengan tenang, karena kamu masih memiliki gambaran pendeta Tao Changlong yang menggunakan jari pembantaian sticks diingatanmu. Tunjukkan pada Zhuowen. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Setelah ragu-ragu sejenak, dia setuju, iya. Ketika lelaki tua itu mengangkat kepalanya lagi, dia menemukan bahwa Dewa Gunung Pertama telah menghilang. Ya Tuhan, siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Seolah-olah dia bisa membunuhku hanya dengan sekali pandang. Namun, menilai dari kata-kata dan tindakannya, dia seharusnya berhubungan dengan bocah nakal itu sekarang. Sepertinya saya hanya bisa melakukan apa yang dia katakan dan menunjukkan kepadanya gambar Changlong Tao menggunakan jari pembantaian mata air kuning. Lelaki tua itu menghela nafas pelan dan menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Jika dia tidak banyak bicara, dia tidak akan tertarik dengan keberadaan menakutkan itu sekarang. Setelah beberapa saat, Zhuowen keluar dari lorong. Pada saat ini, tetesan air mata air kuning yang mengelilinginya telah berkembang menjadi lebih dari 220 tetesan. Melihat Zhuowen keluar, lelaki tua itu menghela nafas pelan dan segera berjalan ke arahnya. Dia berkata, Teman kecil, apakah itu jari pembantaian mata air kuning yang kamu gunakan? Zhuowen, yang awalnya senang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia memandang orang tua itu dengan waspada dan berkata, Bagaimana kamu tahu? Ketika Zhuowen mengolah jari pembantaian musim semi kuning, Slip Diok telah mengatakan bahwa seni surgawi ini adalah seni surgawi unik milik Chang Long Tao. Terlebih lagi, tahap awalnya terlalu lemah, sehingga mustahil bagi orang lain untuk menganggapnya sebagai seni surgawi. Ini juga alasan mengapa Zhuowen berani menggunakan dan mengolah jari pembantaian mata air kuning secara terbuka. Sekarang setelah roh kuali darah mengenali jari pembantaian mata air kuning secara sekilas, Zhuowen benar-benar tercengang. Ah, izinkan saya menunjukkan kepada Anda sebuah gambar, dan Anda akan memahami segalanya. Orang tua itu menghela nafas ringan, lalu tangan kanannya yang kurus menunjuk ke arah langit. Seketika, darah di dalam kolam ilahi pemurnian darah di dalam ola tiba-tiba melonjak dan melesat ke langit, dan kemudian terbentuk menjadi pemandangan yang sangat besar. Dalam gambar tersebut, terdapat banyak adegan yang berkedip-kedip, lalu adegan tersebut berhenti di salah satunya. Itu adalah negeri yang penuh kehancuran. Di negeri ini banyak terdapat jurang, seperti kerutan di wajah orang tua. Mereka padat dan mengungkapkan perubahan hidup dan kesedihan setiap saat. Zhuowen tahu bahwa negeri ini sedang dibaptis oleh api perang, dan banyak nyawa telah terkubur di dalamnya. Tiba-tiba, di kejauhan, kegelapan menyelimuti. Kegelapan ini menutupi langit dan menyerbu daratan. Kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi gelap gulita. Mata Zhuowen menyipit saat dia menatap ke kejauhan. Baru sekarang dia menyadari bahwa kegelapan yang melonjak bukanlah kegelapan yang sebenarnya, tapi itu adalah serangga aneh yang jumlahnya tak terbatas yang ditutupi paku tulang dan baju besi hitam. Setiap serangga ini sangat besar, dan jumlahnya tidak terhitung. Itu, avatar serangga langit. Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika dia melihat kumpulan kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zhuowen sangat akrab dengan kumbang hitam ini. Bukankah klon serangga surgawi yang hampir menghancurkan alam neraka ke-9? Selain itu, aura avatar serangga langit yang tak ada habisnya bahkan lebih menakutkan daripada avatar serangga langit yang muncul di alam 9 Neterward. Dengan begitu banyak avatar serangga langit, bahkan para orang suci surgawi pun akan kesulitan untuk menolaknya. Segera setelah itu, Zhuowen melihat sosok di seberang negeri. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah hijau dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Tubuhnya menampakkan aura bebas dan santai. Saat dia melihat pria parubaya itu, Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah, pendeta Tao Changlong. Zhuowen, yang telah melihat bayangan Tao Changlong di Azure Dragon Hall, sekilas mengenali identitas sosok ini. Dia adalah penguasa Azure Dragon Hall, Tao Changlong. Tatapan Tao Changlong acu-ta'acu saat dia berdiri di atas angin. Jubahnya berkibar saat dia menatap avatar serangga langit yang tak ada habisnya yang semakin dekat. Dia tidak mundur, tapi menunjuk ke kekampaan. Suara mendesing 1637 Mata Zhuowen membelalak saat dia melihat mata air kuning mengerikan yang menghubungkan sembilan langit dan sembilan dunia bawah. Dia sangat terkejut. Zhuowen tidak pernah menyangka bahwa mata air kuning yang digunakan oleh guru Tao Changlong akan begitu menakutkan dan besar. Dia segera memikirkan 220 tetesan air mata air kuningnya yang menyedihkan. Tetesan air ini bahkan tidak bisa membentuk kolam kecil, bukan? Suara mendesing Mata air kuning langsung tersapu, menutupi langit dan menutupi bumi. Dalam sekejap, ia menenggelamkan cacing surgawi di depannya. Zhuowen juga mendengar suara mendesis aneh yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terbakar. Suara aneh ini hanya berlangsung sekitar 15 menit sebelum mata air kuning yang tak berujung tiba-tiba berkontraksi berulang kali. Pada akhirnya, ia berubah menjadi lingkaran reinkarnasi, sementara avatar serangga surgawi yang menakutkan menghilang sepenuhnya. Mengerikan sekali. Zhuowen menatap pemandangan ini, dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Di saat yang sama, ada sedikit pemahaman di matanya. Baru saja, setiap gerakan yang dilakukan guru Tao Changlong dengan jari pegas kuning pembantaian, bahkan detail terkecil sekalipun, seperti sebuah film, yang terus-menerus diputar ulang di benak Zhuowen. Zhuowen terus mengingat kejadian tadi, dan pemahaman di matanya semakin kuat. Lalu, dia perlahan menunjukkan satu jarinya. Seketika, 220 tetesan air mata air kuning yang mengelilinginya tiba-tiba berkumpul dan membentuk aliran tipis. Saat tetesan air mata air kuning membentuk aliran tipis, tetesan air mata air kuning tiba-tiba berevolusi menjadi lingkaran reinkarnasi. Separuhnya berevolusi menjadi kehidupan, sedangkan separuhnya lagi berevolusi menjadi kematian. Keinginan hidup adalah pertahanan, sedangkan keinginan kematian adalah serangan. Hidup dan mati hanya dipisahkan oleh satu pikiran. Zhuowen perlahan mengangkat kepalanya, dan cahaya di matanya menjadi semakin terang. Akhirnya, dia tiba-tiba mengacungkan jarinya lagi, dan tetesan air mata air kuning berubah menjadi anak panah yang lepas dari tali busur. Zhuowen tiba-tiba menjepitnya di antara jari-jarinya. Kekuatan suci di tangan kirinya berubah menjadi busur, dan tangan kanannya menarik tali busur itu hingga menjadi bulan purnama. Saat dia melepaskannya, panah pegas kuning berubah menjadi anak panah yang meninggalkan tali busur, dan melesat keluar, menembus kehampaan. Setelah panah dunia bawah kembali, pedang itu sekali lagi berubah menjadi pedang panjang, memancarkan ujung yang tajam. Udaranya sedingin akhir musim dingin, menusuk tulang, seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. Berkali-kali, Zhuowen berali di antara bentuk-bentuk mata air kuning, bergantian antara bentuk ofensif dan defensif. Adapun Zhuowen, dia juga mengeksekusi jari pembantaian mata air kuning berulang kali. Seolah-olah dia terus-menerus berlatih. Saat Zhuowen berada dalam pencerahan, pemandangannya tidak berhenti di situ. Setelah Guru Tao Changlong membunuh klon cacing surgawi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dia tiba-tiba melihat ke arah cakrawala dan menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa benua armor surgawi akan mengalami hari seperti itu. Saya pikir ini adalah tanah kebebasan, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu hanya sebuah sangkar. Aduh! Saat Taoise Changlong selesai berbicara, langit tiba-tiba terbelah, dan dari kedalaman langit terbuka yang terbelah, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke bawah. Tangan besar ini terlalu menakutkan. Itu menutupi langit dan benar-benar mengoyak seluruh langit. Kemudian, sosok dengan aura menakutkan muncul dari tanah yang hancur. Sosok-sosok ini seperti ngengat api, bergegas menuju tangan besar itu. Namun, tangan besar itu tidak memperhatikan para ahli yang menakutkan ini. Gemuruh! Tangan besar itu tiba-tiba menyentuh tanah, dan dalam sekejap, seluruh daratan mulai retak. Getaran dahsyat menyebar ke seluruh daratan, seolah-olah daratan akan terbelah. Zuawan berada dalam kondisi pencerahan, jadi dia tidak melihat pemandangan ini. Namun, Xiaohei pernah muncul di bahu Zuawan pada suatu saat. Dia melihat pemandangan ini dengan tatapan sedih. Guru telah merencanakan dan merencanakan selama ratusan ribu tahun untuk melindungi benua armor surgawi dari invasi. Meskipun guru memperkirakan bahwa dalang di balik layar akan menakutkan, pada akhirnya, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi. Menakutkan, benua armor surgawi yang makmur akhirnya merosot ke kondisi saat ini. Fuxi dulunya adalah putra takdir yang dikenali guru, namun kemudian, dia menghilang. Setelah sepuluh ribu tahun, kuali Fuxi muncul kembali, tetapi ia memilih Zuawan. Saya tahu bahwa guru pasti telah mengatur ini entah bagaimana. Saat itu, guru tidak melakukannya beritahu aku keberadaan macam apa yang mengoyak langit benua armor surgawi. Periode waktu itu sungguh terlalu tragis. Mengapa guru tidak memberitahu saya siapa dalang di balik layar sampai dia meninggal? Selain itu, jenazah guru tidak dikuburkan di tanah terlarang mayat gelap. Juga, siapa yang dimakamkan di makam ilahi? Siapa dalang di balik layar? Setelah tangan besar itu menyentuh tanah dan banyak ahli jatuh, pemandangan itu tiba-tiba berakhir. Namun, mata Xiaohei dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Meski pernah mengalami bencana sepuluh ribu tahun yang lalu, namun tidak mengetahui secara pasti detail bencana tersebut. Banyak orang percaya bahwa serangga surgawi dari kuil caotik lah yang menyebabkan bencana sepuluh ribu tahun yang lalu. Namun, Xiaohei tahu bahwa serangga surgawi hanyalah boneka yang digunakan oleh orang lain. Dalang sebenarnya di balik layar itu terlalu menakutkan. Bahkan ahli tertinggi dari alam transformasi ilahi telah jatuh karena dalang di balik layar. Adegan itu perlahan menghilang. Rokuwali darah berkeringat deras. Ingatan itu juga sangat menyakitkan baginya. Para ahli yang tiada tarahnya itu tidak berarti apa-apa seperti debu. Rokuwali darah masih gemetar ketakutan ketika dia memikirkannya sekarang. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan aneh mengelilingi Zuawen. Saat ini, Zuawen perlahan menutup matanya. Di atas kepalanya, hukum langit dan bumi tiba-tiba turun. Seperti penjaga paling setia, mereka memasang penghalang di sekelilingnya. Alam pemahaman mendalam. Anak ini telah memasuki alam pemahaman mendalam lagi. Untuk dapat memasuki tahap pemahaman mistik dari tahap malaikat surgawi, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti dia. Anak ini memang berbeda dengan praktisi bela diri zaman dahulu lainnya. Xiaohei mundur beberapa langkah. Ia menatap Zuawen, yang matanya terpejam, dengan sedikit harapan di matanya. Saat itu, Fuxi diakui sebagai putra takdir oleh tuannya. Namun, rencana yang telah direncanakan selama ratusan ribu tahun masih gagal. Sekarang Fuxi telah menghilang dan kuali Fuxi telah diperoleh oleh anak ini. Bisakah ini nak, jadilah putra takdir yang sebenarnya. Xiaohei bergumam dengan suara rendah. Ia memandang Zuawen dan matanya menjadi semakin cerah. Dulu ketika Zuawen masih sangat lemah, dia telah memasuki alam pemahaman mendalam. Saat itu, Xiaohei tidak terlalu memperhatikannya. Lagipula, semakin lemah seseorang, semakin mudah untuk memasuki alam pemahaman mendalam. Namun, kemudian, Zuawen telah memasuki alam pemahaman mendalam beberapa kali. Meskipun Xiaohei terkejut, dia tidak ambil hati. Namun, Zuawen sekarang adalah orang suci alam suci surgawi. Secara umum, sangat sulit untuk menjadi orang suci, dan bahkan lebih sulit lagi untuk memasuki alam pemahaman mendalam setelah menjadi orang suci. Namun, Zuawen telah melakukannya. Dia telah memasuki alam pemahaman mendalam lagi. Saat ini, Xiaohei merasa Zuawen luar biasa. Ini bukan pertama kalinya Xiaohei merasa seperti ini. Ketika ia bersedia menjadi jiwa naga Zuawen, ia merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Itulah mengapa ia mengikuti Zuawen secara impulsif. Xiaohei mulai memahami bahwa ia tidak mengikuti Zuawen secara impulsif. Itu telah diatur oleh surga. Hebat! Naga suci neter besar. Ya Tuhan, dari mana asal anak ini? Mengapa dia memiliki begitu banyak hal menakjubkan pada dirinya? Roku Ali Darah melirik Xiaohei dan mengusap matanya. Ia segera mengenali sosok Xiaohei. Kakinya menjadi lunak dan hampir jatuh ke tanah. Xiaohei tidak memperhatikan roh Kuali Darah. Ia mengetahui bahwa sejak Kuali Darah ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu, tidak aneh jika ia mengenalinya. Ketika Zuawen memasuki alam pemahaman mendalam, di dunia luar, di Icevire Manor, yang berjarak 7 atau 8 rumah besar dari Blut Raffining Manor, sebuah slip diok diam-diam diserahkan kepada Tuan Muda dari Icevire Manor, Jiang Bin Han. Tuan Muda, ini adalah slip diok komunikasi yang dikirim oleh Master Manor dari Blut Raffining Manor, Suwe Hentian. Dikatakan bahwa slip diok ini berisi informasi yang sangat penting, dan ini adalah informasi yang paling Anda minati. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu membungkuk dan memberikan slip diok dengan kedua tangannya. Dia meletakkannya di depan seorang pemuda tampan. Pemuda tampan ini adalah Tuan Muda dari Icevire Manor, Jiang Bin Han, yang terakhir kali muncul di Sauteren Barbarian Lens. Oh, informasi yang saya minati, mungkinkah? Mata Jiang Bin Han perlahan menyipit. Segera setelah itu, tangan kanannya dengan lembut mengambil potongan batu giok di tangan lelaki tua itu. Segera setelah itu, pikirannya memasuki strip batu giok. Setelah memeriksa sejenak, dia tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan tajam di matanya. Penatua Fang, siapkan keos satel dan bawa lima penjaga ke Blut Raffining Manor. Tapi ingat, jangan membuat keributan besar. Kali ini, kita akan bersikap ringan, kata Jiang Bin Han dengan suara yang dalam. Penatua Fang tertegun sejenak, tetapi dia segera mengerti. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, pelayan tua ini mengerti. Karena itu, Jiang Bin Han diam-diam meninggalkan keluarga Icevire bersama Penatua Fang dan lima pengawal pribadinya. Waktu berlalu dan satu bulan lagi berlalu. Pada hari ini, di dalam kuali darah, tubuh Zua Wen, yang dikelilingi oleh hukum langit dan bumi, tiba-tiba melonjak dengan aura yang lebih menakutkan. Aura ini seperti batu raksasa yang membumbung tinggi dan terus naik. Mata kecil Xiao Hei tiba-tiba menyipit. Dia menyeringai dan berkata, keadaan pemahaman mistik telah memungkinkan anak ini untuk maju lagi. Pada saat ini, hukum langit dan bumi di sekitar Zua Wen perlahan menghilang. Dia membuka matanya dan cahaya tajam muncul di matanya. Dia terkejut saat mengetahui aura di tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Panggung yang langit suci, Zua Wen mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan sein energi di dantiannya yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia terkejut. Karena jari pembantaian Aceron, kamu memasuki alam Epiphany. Kemudian, kamu menarik hukum langit dan bumi dan memasuki keadaan pemahaman mistik dari alam Epiphany, kata Xiao Hei sambil tersenyum tipis. Zua Wen menganggup dan menunjukkan ekspresi kesadaran. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun, ketika Zua Wen mengingat bagaimana guru Tao Naga Chang bertarung melawan klon cacing surgawi yang tak ada habisnya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap Xiao Hei dan berkata, Xiao Hei, saat itu, kamu bilang aku akan tahu tentang bencana 10.000 tahun yang lalu ketika aku memasuki dataran tengah. Sekarang setelah aku memasuki dataran tengah, bukankah sebaiknya kamu memberitahuku apa yang terjadi saat itu? Mata Xiao Hei berbinar dan bertanya, kamu benar-benar ingin tahu. Zua Wen menganggup dengan serius. Xiao Hei menghela nafas dan berkata, ceritanya panjang. Faktanya, malapetaka tidak dapat dipisahkan dari cacing surgawi. Cacing surgawi memiliki kemampuan reproduksi yang sangat menakutkan. Selama tubuh utamanya tidak dihancurkan, ia dapat membuat klon yang tak ada habisnya. 1638 Sesederhana itu, apakah Sky Wom benar-benar menakutkan? Zua Wen menatap Xiao Hei dalam-dalam dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Xiao Hei pernah mengatakan bahwa Sky Wom hanyalah bagian dari bencana. Zua Wen tidak percaya bahwa Sky Wom adalah penyebab semua bencana tersebut. Bagaimanapun, bahkan para dewa pun telah mati dalam bencana 10.000 tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa kuatnya Sky Wom, apakah ia mampu membunuh ahli godut? Xiao Hei menghela nafas dengan lembut saat dia melihat tatapan Zua Wen perlahan menajam. Selain Sky Wom, memang ada dalang yang lebih menakutkan di balik layar. Namun, sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang keberadaan seperti apa dalang itu. Kamu juga tidak tahu banyak tentang itu. Bukankah Anda ikut serta dalam perang 10.000 tahun yang lalu? Anda masih belum tahu siapa dalang di balik pertempuran itu. Zua Wen sedikit mengernyit. Namun, Blackie menggelengkan kepalanya dan berkata, Dulu, Master Naga ini hanyalah seorang Sagesurgawi. Pada saat itu, meskipun Sagesurgawi adalah seorang ahli tertinggi, dibandingkan dengan ahli negara dewa, hal itu bisa dikatakan tidak berarti apa-apa. Orang-orang yang benar-benar bertarung melawan dalang saat itu adalah beberapa ahli ketuhanan yang kuat dari benua armor surgawi. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran itu. Yang kita tahu adalah bahwa setelah pertempuran, para ahli ketuhanan dari benua armor surgawi menghilang. Atau mati, dalangnya tidak pernah muncul lagi. Meskipun bencana Skywem sangat mengerikan, pada akhirnya bencana itu disegel dan diserahkan ke Kuil Chaotik untuk ditekan. Dengan itu, Xiao Hei memandang Zua Wen dengan tatapan yang rumit. Dia berkata, Jika Anda benar-benar ingin mengetahui kebenaran di balik bencana tersebut, mungkin Kuil Chaotik memiliki catatan yang relevan. Namun, catatan ini jelas merupakan rahasia Kuil Chaotik. Kecil kemungkinannya orang luar seperti Anda bisa mendapatkannya. Tatapan Zua Wen menjadi agak rumit saat dia mendengar kata-kata Xiao Hei. Dia bisa mendapatkan banyak informasi dari kata-kata Xiao Hei. Bencana 10.000 tahun lalu tidak sesederhana yang dibayangkan Zua Wen. Selain itu, ada beberapa ahli alam transformasi ilahi di benua armor surgawi pada saat itu. Ini diluar dugaan Zua Wen. Sepertinya salah satu ahli alam dewa dimakamkan di makam dewa di Neter Kors Ekstremis, kan? Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Anak nakal, Anda harus melakukan perjalanan ke Kuil Primal Chaos. Mengesampingkan kebenaran di balik bencana 10.000 tahun yang lalu, Kuil Primal Chaos mungkin adalah satu-satunya tempat di mana kekasih kecilmu dapat menemukan Sein Imortal, kata Xiao Hei sambil menyilangkan kaki. Zua Wen mengangguk. Dia mewarisi lautan kesadaran Bifang, jadi dia secara alami tahu cara menuju Kuil Primal Chaos. Secara kebetulan, Green Lotus Mansion berada di jalur menuju Kuil Primal Chaos. Saat dia menuju ke Kuil Chaotik Divine, Zua Wen dapat mengunjungi Biklan di Azure Lotus Manor. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Bifang bahwa dia akan mengunjungi Klan Bi dan mengembalikan barang-barang yang ditinggalkan Bifang. Senior, berapa lama saya bisa tinggal di sini? Zua Wen tiba-tiba bertanya pada rohku alidara. Pada saat ini, sikap rohku alidara jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia buru-buru berkata, Teman kecil, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Alasan aku membuka pintu masuk ke kolam ilahi pemurnian darah adalah untuk melampiaskan kebencian di tubuhku. Karena kebencian telah dihilangkan, aku tidak akan membuka kolam ilahi pemurnian darah di masa depan. Teman kecil, kamu akan menjadi orang terakhir yang memasuki kolam ilahi pemurnian darah. Karena kamu adalah orang terakhir, kamu bisa tinggallah selama yang kamu mau, kata rohku alidara sambil tersenyum. Mata Zua Wen berbinar, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih, senior. Dengan itu, Zua Wen melompat ke kolam darah lagi tanpa ragu-ragu. Kidarah di kolam darah sangat padat. Dia baru saja naik ke tahap yang sky sane, sehingga dia bisa menggunakan kidarah untuk mengkonsolidasikan fondasinya. Melihat perilaku Zua Wen yang tidak sopan, wajah rohku alidara berkedut. Dia tidak menyangka Zua Wen bersikap tidak sopan. Namun, ketika dia memikirkan tatapan menakutkan Dewa Gunung pertama dan fakta bahwa Zua Wen telah membantunya mengusir kebencian di tubuhnya, rohku alidara tidak mengatakan apapun. Bubur pendingin tubuh petir emas belum habis. Kali ini, aku akan menunggu tubuh suciku menyerap seluruh lumpur pendingin tubuh petir emas sebelum aku keluar. Di dalam genangan darah, Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan memisahkan sane fisik yang lebih sukses dari tubuhnya. Dia kemudian mengeluarkan sisa bubur tempering tubuh petir emas dan memberikannya pada klon sane fisik yang lebih sukses. Kemudian, dia dengan tenang menyerap kekuatan darah dan mengkonsolidasikan budidayanya. Meskipun kidarah di kolam ilahi pemurnian darah sangat kuat, Zua Wen menyadari bahwa setelah dia menggunakan kidarah untuk maju ke alam suci surgawi, tubuhnya tampaknya telah mengembangkan semacam perlawanan terhadap kidarah. Kidarah yang melonjak tidak mudah diserap dan diubah menjadi kekuatan suci seperti pada awalnya. Namun, Zua Wen tidak peduli. Kali ini, dia mengandalkan kolam ilahi pemurnian darah untuk maju dari alam suci mendalam yang menghancurkan ke alam suci yin surgawi. Karena dia telah memasuki alam suci yang mendalam, dia telah maju ke alam suci matahari surgawi dalam satu gerakan. Di alam suci surgawi, dia mampu maju melalui dua alam kecil. Kecepatan kemajuan seperti ini sudah sangat cepat. Jika dia tidak memoles dan mengkonsolidasikannya dengan benar, Zua Wen takut fondasinya tidak stabil. Tujuan dia memasuki blood pool bukanlah untuk meningkatkan sein energi miliknya untuk meningkatkan basis budidayanya. Sebaliknya, itu untuk mengkonsolidasikan basis budidayanya saat ini. Pada saat yang sama, Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan memanggil Long Tian. Sebelum Zua Wen memasuki awan kebencian, dia sudah memanggil Long Tian ke istana Naga Azure. Tuan Long Wen, ini adalah kolam ilahi pemurnian darah. Long Tian melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, kolam ilahi pemurnian darah ini penuh dengan energi darah. Anda juga harus berendam di dalamnya. Kultifasi Anda telah mencapai alam suci mendalam murni. Setelah berendam di kolam darah ini, kamu seharusnya bisa mencapai puncak alam suci mendalam yang menghancurkan, kata Zua Wen sambil mengangguk. Mulut roh kuali darah bergerak-gerak. Zua Wen ini benar-benar memperlakukan kolam ilahi pemurnian darah sebagai rumahnya sendiri. Dia sangat kasar hingga meminta Long Tian berendam di dalamnya. Mata Long Tian dipenuhi kegembiraan. Dia mengangguk dan melompat ke kolam ilahi pemurnian darah tanpa ragu-ragu. Waktu berangsur-angsur berlalu, saat Zua Wen masih berada di kolam ilahi pemurnian darah, sekelompok tamu tadi undang telah tiba di langit di atas rumah pemurnian darah di dunia luar. Astaga! Pelangi panjang langsung menembus kehampaan dan menyapu langit di atas daerah pemurnian darah. Pelangi panjang ini mengandung aura yang sangat menakutkan dan segera menarik perhatian banyak pembudidaya di daerah pemurnian darah. Ini, pesawat ulang alik kekacauan, peluang besar manakah yang telah datang ke daerah pemurnian darah di rumah pemurnian darah kita. Banyak orang yang bermata tajam langsung mengenali bentuk pesawat ulang alik besar di pelangi panjang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Chaos Sattel sangat terkenal di wilayah tengah. Dikatakan bahwa Chaos Sattel ini berasal dari Saint Master dari Kuil Chaos Divine. Kecepatannya hampir sama dengan Chaos Beast. Selain itu, Chaos Sattel lebih nyaman daripada Chaos Behemoth karena tidak perlu membeli tiket atau menunggu Chaos Behemoth di lokasi tertentu. Pesawat ini bisa lepas landas kapan saja, di mana saja, dan melintasi beberapa prefektur untuk mencapai tujuannya. Tidak ada keraguan bahwa Chaos Sattel jauh lebih nyaman daripada Chaos Beast. Harga Chaos Sattel juga sangat tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh kekuatan biasa. Dikatakan bahwa harga Chaos Sattel setara dengan lima harta karun suci yang menentang surga. Ini adalah harga yang sangat mengerikan. Harta karun suci yang menentang surga bukanlah sesuatu yang mampu dimiliki oleh kekuatan manapun. Terlebih lagi, kekuatan biasa tidak mampu menghabisi lima dari mereka sekaligus. Justru karena mahalnya harga Chaos Sattel maka hanya kekuatan besar yang mampu membelinya. Terlebih lagi, mereka yang bisa menggunakan Chaos Sattel tidak diragukan lagi adalah tokoh penting dalam kekuatan besar. Ini juga merupakan alasan utama mengapa prajurit lain di daerah pemurnian darah mengetahui bahwa peluang besar telah datang setelah mengenali pesawat ulang alik kekacauan. Di lapangan pemurnian darah rumah pemurnian darah, Sue Hentian telah tiba bersama pengawas Chang Feng, enam komandan besar, banyak jenderal, dan petinggi rumah pemurnian darah. Setelah insiden ketukan kuali, lapangan pemurnian darah hancur. Namun, dengan tenaga dan sumber daya material dari Blood Refinement Mansion, Blood Refinement Square dikembalikan ke keadaan semula. Astaga! Chaos Sattel dengan cepat tiba di Blood Refinement Square dan segera turun secara vertikal. Kabin Chaos Sattel terbuka dan tujuh sosok keluar. Orang yang memimpin masih muda. Dia mengenakan jubah putih dan sangat tampan dan anggun. Di samping pemuda itu ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tampak biasa-biasa saja, tetapi dari cahaya yang terus-menerus berkedip di matanya, terlihat jelas bahwa dia luar biasa. Sue Hentian menatap sesepuh berjubah abu-abu itu dan memfokuskan pandangannya. Dia bisa merasakan ancaman yang kuat dari tetua berjubah abu-abu itu. Tetua berjubah abu-abu itu jelas merupakan seorang ahli mengerikan yang telah mencapai puncak tahap malaikat penentang surga. Di belakangnya ada lima pengawal pribadi berbaju besi. Mata kelima penjaga pribadi itu cerah, dan mereka berjalan seperti naga dan harimau. Tubuh mereka memancarkan aura yang cukup kuat. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa kelima pengawal pribadi semuanya berada di panggung suci yang menentang surga. Namun, aura mereka jauh lebih lemah dibandingkan tetua berjubah abu-abu, Sue Hentian, dan Komandan Pertama. Mereka seharusnya berada pada tahap awal tahap malaikat penentang surga. Haha, kedatangan Tuan Muda Jiang benar-benar mencerahkan rumah pemurnian darahku yang sederhana. Sue Hentian segera pergi menyambutnya dengan sekelompok besar orang. Dia membungkuk dan tertawa. Jiang Bin Han tersenyum dan berkata, Tuan Rumah Sue, Anda terlalu baik. Saya yakin Tuan Rumah Sue mengetahui tujuan kunjungan saya, bukan. Sue Hentian menganggup dan berkata, Tuan Muda Jiang, jangan khawatir. Orang yang Anda inginkan ada di dalam kuali darah. Saya pikir orang itu akan segera muncul. Ketika saatnya tiba, kami akan menangkapnya dan membiarkan Tuan Muda Jiang menanganinya. Dengan dia. Jiang Bin Han menganggup tanpa terasa. Pandangannya tertuju pada kuali darah sambil berkata dengan acuh tak acuh, Jika Tuan Rumah Sue mengatakan yang sebenarnya dan orang ini benar-benar orang yang kucari, aku tidak akan menganiaya Tuan Rumah Sue. Setelah mendengar ini, Mata Sue Hentian berbinar karena kegembiraan. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Itu benar. Orang ini disandara oleh Zua Wen selama beberapa waktu. Dia bisa merasakan aura di tubuh Zua Wen. Dia juga yang memberitahuku identitas aslimu Zuo. Jiang Bin Han melihat lagi ke arah Sue Mo. Matanya menyipit saat dia berkata, Klan Setan Darah mengakar kuat di rumah pemurnian darah. Saat itu, Hanya ada satu Tuan Rumah. Jika Klan Setan Darah tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, Menurutku Tuan Rumah Sue tidak akan mampu sepenuhnya menggulingkan penguasa surga sembilan matahari, kan? Di sisi lain, Ki Dara Iblis di tubuhmu bahkan lebih padat. Sepertinya Klan Iblis Darah telah menaruh harapan mereka padamu. Jika Klan Iblis Darah benar-benar dapat menghasilkan darah abadi yang lain, Maka Klan Iblis Darah mungkin akan bangkit kembali. Mata Sue Mo menyipit saat dia menundukkan kepalanya. Klan Setan Darah sangat kuat di rumah pemurnian darah. Bahkan Sue Hentian harus berpikir dua kali. Namun, Di depan keluarga Icevire, Mereka tidak berarti. Sue Mo tidak berani bertindak sembarangan di depan Jiang Bin Han. Jiang Bin Han mengalihkan pandangannya dan segera bertanya kepada tetua berpakaian abu-abu di sampingnya, Elder Fang, Apakah Anda membawa cermin pengungkap Iblis? 1639 Sekte Master Sue, Bisakah saya menunggu di lapangan pemurnian darah? Jiang Bin Han menangkupkan tangannya ke arah Sue Hentian. Nadanya sopan, Tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Mata Sue Hentian berkedip, Tapi dia tersenyum dan berkata, Karena Tuan Muda Jiang ingin menunggu di lapangan pemurnian darah, Saya tidak keberatan. Saat dia berbicara, Sue Hentian bertepuk tangan. Segera, Seorang pelayan anggun berjalan mendekat. Di platform tinggi di sekitar Alun-Alun, Ada banyak meja dengan makanan lesat diletakkan di atasnya. Tuan Muda Jiang, Silakan duduk. Sue Hentian memberi isyarat mengundang ke arah Jiang Bin Han. Tentu saja, Jiang Bin Han tidak mengikuti upacara saat dia memimpin Fang Tua dan yang lainnya ke meja. Sue Hentian menemani Jiang Bin Han dan duduk. Tuan Muda Klan Es dan Api, Jiang Bin Han, Ada di sini. Zua Wen sudah tamat. Sue Mo menggelengkan kepalanya. Dia memandang Sue Ding dengan kasihan. Dia tahu bahwa begitu Zua Wen keluar dari Sue Ding, Dia akan diburu tanpa henti. Haha, Saya melihat Tuan Muda Jiang sangat peduli pada Zua Wen. Menurut yang saya tahu, Tuan Muda Zua Wen berasal dari empat wilayah besar. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Jiang begitu terobsesi dengannya. Sue Hentian bertanya sambil tersenyum sambil menuangkan secangkir anggur untuk Jiang Bin Han. Mata Jiang Bin Han menjadi dingin. Pena Tua Fang, Yang berada di sampingnya, Menatap dingin ke arah Sue Hentian. Tangan Sue Hentian gemetar, Dan dia hampir kehilangan cengkramannya pada kendi anggur. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Sekte Master Sue, Kamu terlalu banyak bicara hari ini. Jiang Bin Han bermain dengan cangkir anggur dan melanjutkan, Ada beberapa hal yang menurut saya tidak perlu diketahui oleh Master Sekte Sue secara mendetail. Zua Wen ada hubungannya dengan asal-usul simbol suci es dan api yang hilang. Jiang Bin Han tentu saja tidak bisa mengungkapkannya. Itu adalah rahasia terdalam di hatinya. Dia tahu betul bahwa asal-usul simbol suci es dan api benar-benar ada di tubuh Zua Wen. Kalau begitu, Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jiang Bin Han tahu betul bahwa jika dia benar-benar dapat menemukan asal-muasal ini, Baik ayahnya maupun leluhur dalam keluarga akan mengingatnya sebagai orang yang berjasa besar, Dan peluangnya untuk mewarisi posisi kepala keluarga di masa depan akan sangat besar. Tinggi. Keluarga es dan api adalah keluarga besar, dan ada banyak generasi muda yang jenius. Ada juga beberapa orang jenius yang lebih kuat darinya. Jiang Bin Han berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal bakat, Jadi dia hanya bisa berusaha keras dalam hal kontribusi. Dengan kontribusi yang sangat besar dan status ayahnya, Akan sangat sedikit hambatan baginya untuk bersaing memperebutkan posisi patriark di masa depan. Kuharap Zua Wen ini tidak mengecewakanku. Kali ini, Aku bahkan membawa cermin pengungkap iblis. Begitu benda ini menyinari dirinya, Aku akan bisa melihat semua rahasianya. Cermin pengungkap iblis sangat sensitif terhadap aura simbol suci APS. Jiang Bin Han menghabiskan anggur di tangannya dalam satu tegukan dan bergumam pada dirinya sendiri. Jenderal pertama, Si Lai, Yang merupakan pemimpin dari banyak jenderal, Menatap sueding dengan tatapan yang rumit. Dalam pertempuran komandan ini, Dia memang berhasil memenangkan posisi komandan. Dia juga pantas menjadi yang pertama di antara semua jenderal, Tapi dia tidak senang. Ini karena kali ini, Ada seseorang yang jauh melampaui dirinya. Meskipun orang ini bukan seorang jenderal, Dia telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dalam hal mengalahkan sueding, Dia telah jauh melampaui si Lai. Setelah mengetuk sueding sebanyak 20 kali, Dia membuka pintu masuk ke kolam suci pemurnian darah. Aku tidak mau kalah darinya. Jika orang ini keluar, Aku akan menjadi orang pertama yang mengujinya. Aku ingin menghapus rasa malu dari pertempuran komandan dengan tanganku sendiri. Memikirkan hal ini, Si Lai mengepalkan tangannya dan menatap sueding yang berdiri di tengah alun-alun. Waktu berlalu dengan lambat, Lapangan pemurnian darah sudah dijaga ketat. Sue Hentian telah mengumpulkan hampir semua pasukan elit dari rumah pemurnian darah di alun-alun. Hampir seribu tentara dengan baju besi berat berwarna merah darah mengepung lapangan pemurnian darah. Dalam sekejap, Alun-alun itu dipenuhi aura pembunuh yang pekat. Sangat menakutkan. Banyak petarung di Blutjade County juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Banyak dari mereka berkumpul di luar Blut Revinemen Plaza. Ketika mereka melihat Blut Revinemen Plaza dijaga ketat, banyak dari mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka tidak bodoh. Tentu saja, mereka tahu mengapa sekte Sue Hentian memiliki begitu banyak tentara yang mengelilingi alun-alun. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah pemuda, Muzuo, yang telah mengetuk sueding sebanyak 20 kali dan memasuki kolam dewa pemurnian darah. Tampaknya orang besar yang mengendarai keos satel adalah tuan muda keluarga es dan api, Jiang Bin Han. Mungkinkah Jiang Bin Han juga ada di sini untuk Muzuo? Mata banyak orang tertuju pada Jiang Bin Han yang sedang duduk di atas meja. Mereka semua kaget. Sebulan berlalu dengan lambat, Jiang Bin Han sangat sabar. Dia duduk di meja dan menunggu dalam diam. Pada hari ini, matahari sudah tinggi di langit. Sinar matahari kemasan menyinari tanah, membawa helayan kehangatan. Tiba-tiba, seluruh lapangan pemurnian darah bergetar hebat. Segera setelah itu, sueding yang berdiri di tengah alun-alun memuntahkan kidarah yang menakutkan. Kidarah bergejolak, membentuk pintu melingkar yang terus berputar. Pintu perlahan terbuka, dan sesosok tubuh kurus keluar dari dalam. Astaga! Astaga! Saat sosok ini muncul, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok ini seperti kilat. Ada keraguan, keingintahuan, kegembiraan, dan antisipasi. Deng! Deng! Saat sosok itu muncul, hampir seribu tentara dengan baju besi berat berwarna darah maju selangkah. Aura pembunuh yang mengerikan berubah menjadi tekanan tak terlihat yang turun dari langit. Seolah ingin menghancurkan sosok itu. Sayangnya, aura pembunuh ini sama sekali tidak berguna melawan sosok ini. Dengan lambayan lengan bajunya, aura pembunuh yang jatuh benar-benar tersebar. Jiang Bin Han, yang semula duduk di atas meja, menatap sosok itu dengan mata seterang obor. Sudut mulutnya melengkung, dan dia berkata dengan lemah, kamu akhirnya keluar. Kamu orang pertama yang bisa membuatku menunggu begitu lama. Tidak jauh dari situ, suih hentian perlahan berdiri. Dia menatap Zouan dengan dingin dan berkata, Mu Zuo, pergilah kesini jika kamu tidak ingin mati. Zouan melirik suih hentian dan kemudian ke Jiang Bin Han. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak menyangka Jiang Bin Han, Tuan Muda Keluarga Icevire, juga akan datang. Iblis Darah. Zouan melirik Blood Demon, yang tidak jauh darinya. Hal ini menyebabkan Blood Demon gemetar. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan di mata Zouan ketika dia memandangnya. Aura pembunuh ini membuat Blood Demon merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Tatapan yang menakutkan. Kapan tatapan Zouan menjadi begitu menakutkan? Apakah dia menggertak? Jantung Blood Demon berdebar kencang. Dia tidak berani menatap mata Zouan. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa tekanan yang diberikan Zouan padanya jauh lebih mengerikan daripada sebelum dia memasuki kuali darah. Namun, ketika Blood Demon melihat ribuan tentara lapis baja di sekitarnya, serta Sui Hentian, para jenderal, dan enam komandan hebat, dia merasa jauh lebih nyaman. Selain itu, Jiang Bin Han, tuan muda keluarga Ichevire, juga ada di sini. Di bawah pengepungan yang begitu berat, mustahil bagi Simu untuk melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Muzuo, aku tidak puas dengan serangan kuali darah. Aku ingin menguji kekuatanmu. Gunakan kekuatan penuhmu dan biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk mengalahkanku. Tepat ketika atmosfer di sekitarnya telah membeku ke keadaan yang sangat aneh, sebuah teriakan keras memecah atmosfer yang aneh itu. Si Lai maju selangkah. Kecepatannya secepat kilat saat dia menyerang Zouan. Saat dia bergegas keluar, dia mengulurkan tangannya. Segera, empat gunung angin, guntur, hujan, dan salju muncul di atas kepalanya. Untuk sesaat, kekuatannya tak tertandingi, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Si Lai, orang ini. Apa yang dia coba lakukan? Sue hentian mengerutkan kening. Dia tidak mengizinkan Si Lai keluar. Si Lai mengambil inisiatif untuk melompat keluar. Melihat Si Lai, yang mengambil inisiatif untuk bergegas, tatapan Zouan acuh tak acuh. Dia berkata dengan lemah, kamu tidak membutuhkan aku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Lelucon yang luar biasa. Mungkin kemampuanmu sudah meningkat setelah memasuki kolam dewa pemurnian darah. Namun, jika kita benar-benar bertarung, kamu mungkin bukan tandinganku. Sebelum berbicara, sebaiknya Anda mempertimbangkan kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu. Pembuluh darah muncul di dahi Si Lai. Kata-kata Zouan merupakan penghinaan baginya. Terutama ketidakpedulian di mata Zouan. Seolah-olah Zouan tidak menganggapnya serius. Ini benar-benar membuat Si Lai marah. Gemuruh. Sambil mengaum, Si Lai mengayunkan tangannya. Empat gunung angin, guntur, hujan, dan salju membentuk garis dan melesat ke arah Zouan. Zouan berdiri diam di tempat, menunggu angin, guntur, hujan, dan salju mendekat. Dia tiba-tiba membalik tangan kanannya, dan segel naga Tai Chi tiba-tiba muncul. Kemudian, seekor naga darah besar membubung ke langit dan bertabrakan dengan empat gunung besar. Pembantaian yang kejam. Zouan mengepalkan tangan kanannya dan tanpa ampun menggunakan skill naga ketiga, Rootless Slaughter. Seketika, bayangan naga pembantaian yang kejam meraum dan tubuhnya mulai runtuh. Ledakan energi yang mengerikan meletus dari tubuh naga dan langsung menelan keempat gunung tersebut. Retakan. Kempat gunung itu langsung runtuh. Si Lai memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, menghantam tanah dengan keras. Panggung yang langit suci. Bagaimana kultivasi anak ini bisa berkembang begitu cepat? Sui hentian berdiri dan menatap Zouan dengan kaget. Gemuruh. Si Lai jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Baru saat itulah dia berhasil merangkak naik. Tatapannya suram saat dia menatap sosok Zouan. Pada akhirnya, dia tertawa pahit dan perlahan meninggalkan Blut Revinemen Plaza. Punggungnya suram dan kesepian. Panggung yang langit suci. Murid Blut Dimen tanpa sadar menyusut. Tidak heran mata Zouan memberinya perasaan bahaya yang kuat. Kultivasi anak ini tanpa sadar telah mencapai tahap yang sky sane. Terlebih lagi, karena pemuda ini dapat mengalahkan Si Lai dengan begitu mudah, Blut Dimen tahu bahwa akan sangat mudah bagi Zouan untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, mata Blut Dimen dipenuhi ketakutan. Dia perlahan mundur dan bersiap meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin menghadapi Zouan sekarang. Anak ini sudah dewasa dan kekuatannya terlalu menakutkan. Blut Dimen, menurutmu kemana kamu akan pergi? Tatapan Zouan tiba-tiba tertuju pada Blut Dimen. Niat membunuh yang kuat di matanya membuat kulit kepala Blut Dimen tergelitik. Dia segera mundur selangkah dan segera mundur. 1640. Pergi. Suemo tidak ragu-ragu dan segera melarikan diri keluar alun-alun. Kecepatannya sangat cepat. Niat membunuh muncul dari mata Zouan. Dia mengambil langkah maju dan mengejar Suemo dengan kecepatan kilat. Kamu ingin membunuh di bawah pengawasanku. Kamu mendekati kematian. Suara dingin Sue hentian terdengar. Segera setelah itu, dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan senjata suci yang menentang surga, pedang naga hitam. Sosoknya melintas dan langsung mencegat Zouan. Jiang Bin Han diam-diam duduk di atas meja dan menatap Old Fang di sampingnya. Old Fang menganggupkan kepalanya dan segera mengeluarkan cermin bundar seukuran dua telapak tangan. Cermin bundar ini dikelilingi oleh aura ungu dan mengeluarkan aura setan. Langit dan bumi, semua makhluk hidup muncul. Old Fang membentuk segel dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, dia menekankan jarinya pada Demon Revealing Mirror. Segera, cahaya ungu muncul dari cermin dan dengan cepat menyinari tubuh Zouan. Begitu cahaya ungu mendarat di tubuhnya, cahaya dingin muncul di tubuh Zouan. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah terlihat seluruhnya oleh cahaya ungu dan semua rahasianya telah terbongkar. Zouan mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung, dan kemudian pandangannya beralih ke cermin pengungkap iblis di tangan Fang tua yang berdiri di samping Jiang Bin Han. Pada saat ini, untayan cahaya ungu yang keluar dari Demon Reveal Mirror telah sepenuhnya tertahan. Segera setelah itu, permukaan cermin mulai berfluktuasi terus-menerus, seolah-olah mengandung bayangan tertentu. Gambaran itu perlahan menjadi jelas. Jiang Bin Han memfokuskan matanya dan segera melihat bahwa itu adalah sebuah wajah. Wajah ini adalah wajah asli Zouan. Itu memang Zouan. Mata Jiang Bin Han sedikit menyipit saat sudut mulutnya terangkat. Segera setelah itu, dia sekali lagi melihat ke arah Old Fang. Yang terakhir menganggupkan kepalanya dan menunjuk ke cermin dengan tangan kanannya. Gambaran di cermin berubah sekali lagi. Namun, kali ini gambar tersebut muncul lebih lama. Setelah gambar itu berkedip-kedip dalam waktu lama, jimat yang merupakan kombinasi es dan api perlahan muncul. Murid Jiang Bin Han tanpa sadar menyusut ketika dia melihat jimat es dan api. Segera setelah itu, ekspresinya digantikan oleh kegembiraan. Letakkan, Jiang Bin Han berkata kepada Penatua Fang. Elder Fang menganggup dan dengan gesit menyingkirkan Demon Revealing Mirror. Dia kemudian melihat ke arah Jiang Bin Han dan berkata, Tuan Muda, cermin pengungkap iblis seharusnya benar. Benda itu, ada pada orang ini. Haruskah kita? Jiang Bin Han menyipitkan matanya dan mencibir, Jangan khawatir, orang ini tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Dia hanyalah seorang kultifator yang sky sane stage. Biarkan suai hentian bermain dengannya. Saat ini, suasana hati Jiang Bin Han sedang bagus. Cermin pengungkap iblis telah mengkonfirmasi identitas Zwa Wen dan bahwa benda yang dia cari ada pada dirinya. Dia akhirnya merasa lega. Adapun Zwa Wen, dia tidak terlalu peduli. Alam suci yang langit bukanlah apa-apa di matanya. Perlahan-lahan mengambil anggur di atas meja, Jiang Bin Han menyesapnya dan memandang pertempuran dikejauhan dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, karena Zwa Wen terpengaruh oleh cermin pengungkap iblis, kecepatannya melambat. Sue hentian memanfaatkan kesempatan itu dan menyusulnya. Mu Zuo, mati. Mata Sue hentian sangat tajam. Dia menebas dengan pedang naga hitamnya, dan pedang Ki yang menakutkan berubah menjadi naga hitam besar yang menerkam ke arah Zwa Wen. Zwa Wen sedikit mengernyit. Ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan dia tiba-tiba melangkah ke ruang itu, menghilang dari pandangan Sue hentian. Naga hitam yang dibentuk oleh Saber Ki menerkam udara kosong. Setelah menjadi orang suci surgawi, kekuatan hukum di tubuh Zwa Wen telah meningkat pesat. Hukum kekosongan tidak ada bandingannya, dan ditambah dengan hukum langkah peledak, kecepatan Zwa Wen jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara para orang suci surgawi. Pada saat ini, Sue Mo telah lolos dari jangkauan lapangan pemurnian darah. Ketika dia melihat serangan Sue hentian, dia menjadi santai. Dia tahu bahwa budidaya Sue hentian lebih dari cukup untuk menghentikan Zwa Wen. Kemajuan anak ini terlalu cepat, tapi sejauh ini. Dengan para elit dari rumah pemurnian darah dan para ahli dari keluarga Icevire, Zwa Wen pasti akan mati. Pada saat ini, Sue Mo telah pulih sepenuhnya dari kepanikan sebelumnya. Matanya menunjukkan sedikit kekejaman. Saat dia hendak berbalik dan menyaksikan pertarungan antara Zwa Wen dan Sue hentian, suara hentakan udara tiba-tiba muncul di depannya. Kamu, bagaimana kamu muncul di hadapanku? Sue Mo mundur beberapa langkah dan memandang Zwa Wen dengan ekspresi sedikit terkejut. Pada saat ini, Zwa Wen muncul dari kehampaan. Kaulah yang mengungkapkan identitasku, kan? Zwa Wen berdiri diam dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Sue hentian dapat menebaknya. Sue Mo tersenyum jelek. Mata Zwa Wen seperti obor. Dia tidak ingin membuang waktu berbicara omong kosong dengan Sue Mo. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencakar Sue Mo. Di permukaan cakarnya, tetesan air dunia bawah menyembur keluar. Darah iblis turun. Sue Mo meraung dan tidak ragu-ragu menggunakan kartu truf terkuatnya. Tiba-tiba, hantu setan darah besar keluar dari kehampaan di belakangnya. Tangannya yang besar, seukuran sajadah, menghantam Zwa Wen. Mata Zwa Wen dingin. Dia mengulurkan cakarnya dan tetesan air dunia bawah berputar dengan kecepatan tinggi. Hantu setan darah hancur sedikit demi sedikit seperti kaca. Sue Mo memuntahkan setegup darah. Sebelum dia bisa mundur, cakar Zwa Wen terulur dan meraih lehernya. Segera, Zwa Wen menyegel semua meridiannya dan menyimpannya di istana Naga Azure. Dari saat Zwa Wen muncul hingga saat dia menangkap Sue Mo, hanya tiga napas waktu yang telah berlalu. Itu sangat cepat seperti sekejap mata. Saat Zwa Wen menangkap Sue Hentian, Sue Hentian telah menginjak kehampaan. Tubuhnya dipenuhi dengan pedangki yang berubah menjadi naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Zwa Wen tidak ingin terlalu lama terlibat dengan Sue Hentian. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekosongan di depannya hancur. Segera, dia berencana untuk masuk ke dalam kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia melangkah ke dalam kehampaan, sosok kuno muncul di pintu masuk kehampaan. Teman kecil Zwa Wen, kamu belum bisa pergi. Kamu harus kembali. Sosok kuno itu memandang Zwa Wen dengan acuh tak acuh. Segera, telapak tangan kanannya menembus kekosongan dan meledak ke arah Zwa Wen. Telapak tangan kanannya dikelilingi oleh aura abu-abu. Aura abu-abunya sangat redup, tapi itu memberi Zwa Wen rasa bahaya yang kuat. Membantai jari dunia bawah. Zwa Wen tidak ragu-ragu menggunakan jari pembantaian dunia bawah. 220 tetesan air dunia bawah berkumpul menjadi aliran tipis dan berputar di sekitar ujung jari Zwa Wen. Lalu, dia menunjuk dengan jarinya. Gemuruh. Keduanya bertabrakan. Zwa Wen segera terkejut saat mengetahui bahwa aura abu-abu itu seperti belatung di tulang tarsal. Ia mengikuti telapak tangan lelaki tua itu dan mengebor ke telapak tangannya. Untungnya, tetesan air dunia bawah tidak bisa dianggap enteng. Mereka sepenuhnya memblokir aura abu-abu. Wajah Zwa Wen menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Adapun lelaki tua di depan Zwa Wen, tubuhnya bergoyang dan dia hanya mundur beberapa langkah. Akibat dari tabrakan ini terlihat jelas. Wajah Zwa Wen berubah jelek. Dia secara alami mengenali lelaki tua di depannya. Itu adalah lelaki tua berjubah abu-abu di samping Jiang Bin Han. Jiang Bin Han memanggilnya Penatua Fang. Penatua Fang tidak sederhana. Dia adalah seorang ahli di puncak alam suci yang menentang surga. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari kekuatan suai hentian. Dia adalah eksistensi menakutkan yang hanya berjarak setengah langkah dari alam setengah abadi. Saat Zwa Wen mundur, pedangki suai hentian menyapu. Zwa Wen tidak punya pilihan selain meledak dan menghindari serangan pedangki. Pemuda ini telah menguasai hukum kekosongan. Untungnya, Penatua Fang bereaksi tepat waktu. Jika tidak, pemuda ini mungkin menggunakan kekosongan untuk melarikan diri. Jiang Bin Han, yang sedang duduk di atas meja, perlahan menuangkan secangkir anggur. Dia menatap pertempuran di langit seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Elder Fang, paksa dia masuk ke lapangan pemurnian darah. Jiang Bin Han tiba-tiba mengirimkan suaranya kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Orang tua berjubah abu-abu itu mengangguk sedikit dan melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, aliran aura abu-abu menyapu Zwa Wen seperti aliran tipis. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa dari aura abu-abu, Zwa Wen tidak berani gegabuh. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil sungai lava yang melahap roh. Magma yang perkasa berdiri di depannya, menghalangi gas abu-abu di luar. Namun, gas abu-abu itu sungguh mengesankan. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tingginya suhu magma. Itu terus-menerus bertabrakan dengan sungai magma yang melahap roh, memaksa Zwa Wen mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia mundur ke lapangan pemurnian darah. Saat Zwa Wen mundur ke lapangan pemurnian darah, Jiang Bin Han melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia membuka gulungan itu melawan angin dan gambar-gambar dalam gulungan itu ditampilkan dengan jelas di atas kertas. Jiang Bin Han mengetuk gulungan itu beberapa kali dan bernyanyi. Permukaan gulungan itu tiba-tiba meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Jiang Bin Han melempar gulungan itu dengan tangan kanannya. Gulungan itu melesat keluar dan tiba-tiba membesar berkali-kali, menyelimuti kotak pemurnian darah di dalamnya. Kemudian, gunung, sungai, lautan luas, dan ribuan mil gunung dan sungai muncul di gulungan itu. Adegan-adegan ini terletak di pinggiran lapangan pemurnian darah. Itu seperti penghalang paling kokoh yang sepenuhnya menyegel suawen di lapangan pemurnian darah. Tuan muda, Anda menggunakan lukisan sungai besar dan gunung untuk menghadapinya. Bukankah itu terlalu boros? Penatua Fang bertanya dengan heran. Jiang Bin Han tertawa dan melambaikan tangannya. Sama sekali tidak boros. Dibandingkan dengan barang yang dimiliki orang ini, lukisan sungai besar dan gunung bukanlah apa-apa. Kita harus menangkap orang ini kali ini. Tidak mungkin ada kesalahan. Penatua Fang mengangguk setuju. Jiang Bin Han benar. Dibandingkan dengan apa yang dimiliki suawen, lukisan sungai besar dan gunung memang bukan apa-apa. Lukisan sungai dan gunung besar yang menantang surga. Mata suai hentian menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lukisan sungai besar dan gunung tidaklah sederhana. Itu adalah salah satu dari banyak kartu Truf Jiang Bin Han. Itu sangat kuat sehingga bahkan Saga Stage Saint yang menentang surga mungkin tidak dapat melarikan diri darinya untuk sementara waktu. Hal ini karena lukisan sungai besar dan gunung merupakan gabungan dari formasi ilusi, formasi labirin, formasi ofensif, dan formasi defensif. Itu juga tertulis dengan batasan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia telah dipelihara oleh Saga Stage Saint yang menentang surga selama hampir seribu tahun. Harta karun suci ini jauh lebih kuat daripada harta karun suci tahap Saga yang menentang surga. Suai hentian tahu betul bahwa jika dia terjebak di lukisan sungai besar dan gunung, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa menggunakan pedang sembilan yang dao. Namun, menurut pendapat Suai hentian, Jiang Bin Han membuat gunung dari sarang tikus mondok dengan menggunakan sungai besar dan lukisan gunung untuk menghadapi Zuawan. Namun, Jiang Bin Han adalah tuan muda dari keluarga es dan api. Dia kaya dan mengesankan, jadi Suai hentian tentu saja tidak akan bergosip. Terima kasih telah menonton!